untuk pelayanan bahasa dan sasrat dengan mahasiswa jadi teman-teman mahasiswa nanti bisa menanyakan segala sesuatu yang berhubungan dengan bahasa dan sasrat di pelaman kami atau media sosial kami baik, salam dan salam semoga selalu terturuh dari Rasulullah keluarga para sahabat dan pengikutnya yang setia kawan-kawan peserta dan hadir yang saya hormati pergi haji ke Tanah Megah jangan lupa bilang cakep ya pergi haji ke Tanah Megah jangan lupa buat rompah agar beroleh barokah mari kita buka dengan bacaan Basmal bismillahirrohmanirrohim baik, kawan-kawan dan hadirin sekalian selanjutnya adalah penayangan profil layanan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah mohon maaf karena ada kendala teknis mungkin nanti kita bisa menayangkan profilnya setelah ini baik, selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Endro Nukuro Magister Pendidikan sekaligus sebagai Ketua Sanggar Semarang Murugina saya berpilakan Pak Endro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu ini Bapak, Ibu, Saudara dan teman-teman semua marilah kita berdoa agar kegiatan kita pada kali ini dimudahkan dan dilancarkan Amin Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobialalamin Alhamdulillahirrobialamin 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 Alhamdulillahirrohmanirrohim dosa-dosa kedua Bapak Ibu kami dosa saudara-saudara kami dan dosa para pemimpin kami Ya Allah, angkatlah derajat kami dan bimbinglah kami ke arah yang lebih baik Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim mudahkanlah urusan kami dan terimalah amal ibadah kami serta jadikanlah kegiatan webinar ini sebagai salah satu amalan kami Ya Allah, jauhkanlah kami dari berbagai penyakit, virus, wabah dan berbagai musibah serta bencana tunjukkanlah kami selalu ke jalan yang lurus Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim berkailah umur kami tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar beri kemampuan kami melaksanakannya perlihatan kepada kami bahwa yang salah itu salah dan beri kekuatan kami untuk menghindarinya Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim jadikanlah kami hamba yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang engkau berikan dan mampu bersabar dalam segala keadaan Ya Allah, perkenankanlah segala doa dan hajat kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh monggo Mbak Yunan yang ditanjut Alhamdulillah, amin amin, ya Rabbul Alamin Semoga Allah menijabah doa kita bersama Pertamaian hari ini Terima kasih Pak Endo, Ketua Semarang Selanjutnya, sekaput sirih dari Kepala Kepala Bahasa Provinsi Jawa Tengah yang nantinya sekaligus akan membuka acara webinar pada pemerintah ini secara resmi Yang terhormat, Dr. Ganjar Harimansyah saya persilakan Ya, terima kasih Mbak Yuni Mari sama-sama kita membuka acara ini dengan ucapan Bismillah Meskipun tadi Mbak Yuni sudah memulanya Mari kita sama-sama membuka acara ini dengan ucapan Bismillah Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Berbahagia sekali pada pagi yang cerah ini Di Semarang cerah ya Mbak Yuni ya Cerah sekali Di Tangerang juga cerah ya Mas Azari Alhamdulillah cerah Mas Dan semoga di tempat sahabat bahasa sahabat sasra semua juga cerah, ceria Terutama hatinya Alhamdulillah Mari kita sapa yang sama-sama kita hormati Bapak Azari Dasman Darnis M. Hum Koordinator Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional Perkamusan dan Peristilahan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Yang menjadi narasumber kita pada kali ini Yang terhormat juga tim Semarang Muruhita Kebahasaan Ibu Moderator Bu Wahyuni Atau biasa kami panggil Mbak Tewe Mas Endro juga sebagai ketua Semarang Muruhita yang kebahasaan ya Mbak Yuni ya Tidak lupa Kami sapa juga yang berbahagia Yang Budiman, para peserta Webinar kita kali ini Pertama-tama Tadi sama-sama kita harus syukuri kehadiran kita Meskipun secara virtual Insya Allah akan bermanfaat dan menambah wawasan kita Dan kita berbahagia sekali akan membahas topik yang langka ya Udah Azari Kami biasanya memanggil Pak Azari ini Udah atau Mas Jadi saya biasanya memanggil Mas Azari Ini Mas Azari ini juga dulu sebagai kepala timnya perkamusan di Badan Bahasa Jadi tepat sekali narasumber kita kali ini Seorang leksikografer Nah ini kita bisa menimba banyak ilmu yang unik ini Saya katakan leksikografi ini ilmu yang unik di bidang linguistik terapan gitu Jadi para reksikografer berjuang keras bagaimana menghadirkan lemah-lema dalam kamus Agar bisa dipahami oleh masyarakat umum Di samping harus memperhatikan keilmiahan dan kepraktisan ya Mas Azari ya Nah ini tugas berat Jadi ketika kamus dihadirkan kepada rekan-rekan semua ke masyarakat umum Itu lemah dan definisinya tidak begitu saja lahir gitu Ada proses dibalik menghadirkan lemah atau butir-butir kata yang ada di kamus itu Sebelum dihadirkan pasti ada penelitian sebelumnya Ada pertimbangan leksikografis Bagaimana kamus itu agar dihadirkan secara praktis Tetapi tidak meninggalkan aspek keilmiahannya Nah pada kali ini kita bisa menimba ilmu lebih banyak tentang leksikografi itu apa sih gitu Kalau teman-teman ini kebetulan disini Mas Azari ada beberapa mahasiswa saya juga Yang bukan dari bahasa sepertinya ada dua orang nih Ada yang dari hukum dan satu dari teknik kayaknya Mas Azari Jadi mungkin ini penasaran juga sebenarnya leksikografi itu ilmu seperti apa sih gitu Kenapa begitu penting dalam pengembangan bahasa khususnya bahasa Indonesia Nah kita mari kita gali semua kita kuras ilmunya Mas Azari disini ya Mas Azari jangan pelit-pelit ya pokoknya tuangkan semua disini Meskipun secara virtual Nanti Mbak TW juga bisa menggali pertanyaan dari rekan-rekan disini Agar diskusi kita lebih berkembang Dan terutama ini nih teman-teman mahasiswa yang dari jurusan bahasa dan sasra Jadi lebih tahu leksikografi itu bidang ilmu linguistik terapan seperti apa Karena di S1 mungkin ini hanya bagian dikenalkan saja Tetapi ketika belajar semantik, ketika belajar tentang pengembangan kosa kata Sebenarnya ilmu leksikografi ini sudah diperkenalkan kepada teman-teman ini Monggo Mas Azari, Mbak TW, serta teman-teman di Semara Muruhita Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan diskusi daring ini Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua Terima kasih, terima kasih dan mohon maaf jika dalam pelaksanaan ada kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih Pak Ganjar yang telah membuka acara secara resmi Dengan skapur siringnya ya Baik, mungkin nanti bisa membuka wawasan teman-teman juga Apa sih sebenarnya leksikografi, nanti kita bisa ulik sama-sama Nah, acara selanjutnya adalah foto bersama Jadi saya mohon semua peserta membuka videonya Kita ambil foto dulu ya Sebelum nanti bedaknya luntur ya Lipsticknya kabur begitu ya Jadi biar cantik, biar ganteng Nah, sekarang kita buka dulu semua video Saya mohon membuka semua videonya Jadi kita ambil foto dulu Siap Bang Jago Dipoto ya Lipsticknya Maaf itu ada yang membagikan screen WTW Mohon maaf itu operator untuk mematikan yang Sudah Oh ya, sudah Sudah, siap Tadi Diambil Mas Siap ya Satu Dua Tiga Baik, berikutnya Sabar dulu Satu Dua Tiga Berikutnya Dan lagi Satu Dua Selanjutnya 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 Baik, sudah ya Sudah selesai Kita lanjutkan Teman-teman Selanjutnya Waktu dua jam ke depan Akan berdiskusi Mengenai Apa sih sebenarnya Leksikografi itu Ya kan Nah, telah hadir di antara kita Narasumber yang juga Pakar Leksikografi Bapak Azari Dasmandarnis Magister Humaniora Dari Pusat Pengembangan Dan Pelindungan Bahasa dan Sasra Badan Bahasa Jakarta Kawan-kawan Bapak Azari ini Merupakan Ketua KKLP Perkamusan Dan Peristilahan Pusat Jadi KKLP itu Kelompok Kepakaran Dan Layanan Profesional Jadi ada Satu wadah Kemudian Jadi keilman beliau itu Dibilang Perkamusan Dan Peristilahan Tidak usah Dilagukan lagi Karena dia itu Juga seorang peneliti Yang aktif Melakukan penelitian Di bidang Leksikologi Dan Leksikografi Atau ilmu Pertamusan Baik Untuk Mengefektifkan Waktu Saya persinakan Bapak Azari Untuk menyampaikan Materinya Satu jam ke depan Lalu nanti Dilanjutkan Dengan diskusi Tanya jawab Seperti Leksikografi Kawan-kawan Yang memiliki pertanyaan Dapat menyampaikan Di kolom komentar Yang akan saya bacakan Nanti ketika saya Tanya jawab Oke Kacang panjang Diberi pita Cakel Bawa kemari Biar dimakan Tak usah panjang Saya cerita Mas Azari Saya persilahkan Semarang Kotanya Indah Ini harus Saya sambung Kalau Mbak Tapi memberikan Pantun Saya coba-coba Sekarang-karang juga Pantun Mudah-mudahan Tidak terlalu Mengecewakan Semarang Kotanya Indah Tidak banjir lagi Kalinya ya Semarang kotanya Indah Lebih Indah Lagi Simpang Lima Sudah lama Kita berpisah Saat ini Bisa kita kembali Berjumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar Apa kabar kawan-kawan Semoga-mudahan Semuanya dalam keadaan Sehat Yang terhormat Pak Ganjar Mas Ganjar Hariman Syahwijaya Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah Kemudian Ibu moderator Ibu TW Mbak TW Terima kasih Atas waktunya Kawan-kawan Panitia Bincang Bahasa Sanggar Bahasa Semarang Muruhita Balai Bahasa Jawa Tengah Mas Endro Dengan kawan-kawan Kawan-kawan Di Balai Bahasa Jawa Tengah Yang selalu Saya banggakan Serta para hadirin Yang berbahagia Pertama-tama Mari kita Mengucapkan Puji syukur Kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Esa Karena semua Kita saat ini Dapat hadir Di kegiatan Yang Yang baik ini Dalam keadaan yang Insya Allah Selalu sehat Demikian juga Kita harapkan Keluarga kita Selalu sehat Baik kawan-kawan Merupakan Kesempatan yang Terutama untuk Saya menyenangkan Untuk kembali Hadir di Jawa Tengah Walaupun hanya Dalam Melalui Apa namanya Ruang virtual Tapi Saya merasa Ada di Jawa Tengah Secara fisik Karena dikelilingi Kawan-kawan Di Jawa Tengah Kawan-kawan Peserta Walaupun tidak Berasal Berasal Maksudnya Berasal dari Jawa Tengah Dan sekitarnya Mungkin juga Dari seluruh Indonesia Tadi mungkin Sudah disinggung Sedikit oleh Mas Ganjar Oleh Pak Ganjar Di awal Jawa Tengah Semarang Khususnya Untuk saya Kalau boleh Saya bercerita sedikit Kawan-kawan Khususnya Untuk saya Itu memiliki Makna yang Tersendiri Memiliki arti Tersendiri Saya memulai Bekerja Di pusat Pengembangan Pembinaan Bahasa Itu dari Jawa Tengah Saya mulai Dari Semarang Dulu Mulai dari Kantor ini Mulai dari Kantor ini Hanya Kami mengontrak Dari kantor yang Mengontrak Di salah satu rumah Di dari Banyumani Sana Kemudian sampai Balai Bahasa Jawa Tengah Berdiri dengan Megahnya Di tembalang Saat ini Saya ikut Di masa-masa itu Saya ikut Ikut masa-masa Mulai dari Kantor mengontrak Sampai kantor Sendiri Itu saya ikut Jadi Mas Ganjar Di sana Ada kawan-kawan Mbak Esti Mbak Ema Dan kawan-kawan Di Balai Bahasa Semarang Yang Yang selalu Saya ingat Menjadi Apa ya Namanya Menjadi kenangan Dan nostalgia Yang Yang indah Yang banyak hal indah Yang bisa diceritakan Mohon maaf Bapak Ibu ya Kalau saya sedikit Agak curhat Baik Langsung Baik Saya Seperti tadi Sudah dikenalkan Oleh Mbak Yuni Oleh Mbak Redator Saya Azaridas Mandarnis Kebetulan Saya juga Salah seorang Dari Redaksi Kamus Bahasa Indonesia Kami di sana Bersama dengan Mbak Tri Wahyuni Sama-sama Ber Apa namanya Sama-sama Memangku Tugas Sebagai Redaksi Anggota redaksi Dari Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia Sebagai editor Dari Kamus Bahasa Bahasa Indonesia Nah terkait Dengan tugas tersebut Ada Mungkin ada Informasi Yang bisa Saya bagikan Ke kawan-kawan Di sini semua Terkait Khususnya Dengan Lesikografi Saya beri Saya beri judul Halo Saya beri judul Sesi ini Dengan pengantar Lesikografi Saya sudah menyiapkan Awalnya ada 60 Salindia Ada 60 Salindia Tapi saya pikir 60 Salindia itu Mungkin akan membosankan Kawan-kawan Membosankan kita semua Jadi Akhirnya saya Ringkas menjadi 35 Salindia Dikurangi Dua Salindia Pembuka Dan penutup Baik kawan-kawan Apakah Tayangan saya Sudah bisa dilihat Semua Sudah bisa Sudah ya Baik Baik Saya beri judul Pengantar Lesikografi Hadirin yang berbahagia Terutama Kawan-kawan Mahasiswa Mungkin Mengenai Lesikografi Sebenarnya Saya pikir Untuk saat ini Mungkin bukan Sesuatu Yang Gelap Seperti dulu Kenapa demikian Kalau kita Lihat Semua gawai Yang ada di tangan kita Yaitu Benda Persegi panjang Yang selalu kita Sapa Ketika bangun tidur Dan Benda persegi panjang Selalu kita lihat Ketika Kapanpun Selalu ada di tangan itu Di sana ada Selalu aplikasi Bernama Kamus Baik Aplikasi Itu adalah Aplikasi bawaan Atau aplikasi Yang kita Pasang Atau install Belakangan Nah aplikasi Yang bernama Kamus Itu Sebenarnya Itu yang disebut Dengan Kerja Itu ada hasil Keluaran Daripada Pekerjaan Yang bernama Lesikografi Artinya Kalau kawan-kawan Tidak Belum mengenal Apa sih Lesikografi Itu Seperti Sesuatu yang asing Sebenarnya Terkait Dengan Pekerjaan Lesikografi Kawan-kawan Sebenarnya Sudah Akrab Sebenarnya Dengan Pekerjaan Lesikografi Dengan Hasil Pekerjaan Lesikografi Yaitu Kamus Nah Terkait Dengan Hal tersebut Coba kita Sebenarnya Apa sih Sebenarnya Yang dimaksud Dengan Lesikografi Sebenarnya Ada dua Sisi Ketika Kita Berbicara Mengenai Lesikografi Sisi Pertama Adalah Lesikografi Terkait Dengan Kegiatan Praktis Atau Kegiatan Punyusunan Kamus Jadi Kegiatan Kegiatan Yang terkait Dengan Punyusunan Kamus Atau Praktik Lesikografi Itu Disebut Juga Dengan Lesikografi Atau Perkamusan Atau Kegiatan Perkamusan Segi Keduanya Adalah Lesikografi Juga Merupakan Segi Yang Sifatnya Teoritis Atau Terkait Juga Dengan Riset Kamus Jadi Dua Sisi Lesikografi Terkait Dengan Seperti Yang Disebut Sampaikan Di Awal Linguistik Nanti kita Lihat Kenapa Dia Sangat Terkait Dengan Linguistik Nah Dua Hal Yang Disampaikan Oleh Hatman Dan James Ini Kalau Kawan-kawan Pernah Baca Tentang Lesikografi Buku-bukunya Hatman Ini Nama Yang Sangat Hatman Landau Ini Nama Yang Sangat Terkait Erat Dengan Lesikografi Nah Hatman Menjelaskan Bahwa Lesikografi Seperti Yang Saya Terangkan Terkait Dengan Handau Dan Heng 2006 Buasanya Memang Lesikografi Itu Seni Atau Keterampilan Tentang Bagaimana Menyusun Kamus Nah Ini Terkait Dengan Penyusun Kamus Saya Simpulkan Buasanya Lesikografi Ini Adalah Kegiatan Profesional Sekaligus Akademis Yang Terkait Dengan Kamus Atau Karya Rujukan Jadi Sekarang Ini Tidak Hanya Kamus Yang Menjadi Sasaran Pekerjaan Lesikografi Tapi Adalah Lebih Luas Lagi Yaitu Reference Works Karya Rujukan Jadi Kalau Kawan-kawan Berbicara Mengenai Lesikografi Sebenarnya Lesikografi Tidak Hanya Menyusun Kamus Tetapi Menyusun Karya Rujukan Nah Pertanyaan Berikutnya Apa sih Karya Rujukan Nah Teman-teman Coba Kira-kira Apa Pekerjaan Rujukan Reference Works Yang Teman-teman Tahu Yang Kita Semua Tahu Tersebutlah Di sana Ada Kamus Ya Apalagi Selain Kamus Kamus Sangat Identik Dengan Sekulografi Apalagi Encyclopedia Mungkin Tahu Encyclopedia Itu Apa Dan Mungkin Masih Agak Remang Remang Kemudian Tesaurus Tesaurus Lebih Sepesifik Lagi Ini adalah Karya Rujukan Yang Lebih Spesifik Mungkin Kawan-kawan Tahu Apa Itu Kamus Kawan-kawan Tahu Apa Encyclopedia Yang Paling Mudah Itu adalah Wikipedia Itu Jenis Encyclopedia Kawan-kawan Tahu Apa Itu Istilah Tapi Mungkin Kawan-kawan Tidak Terlalu Sering Berhubungan Sering Membaca Tesaurus Ini Agak Asing Terakhir Yang Termasuk Kedalam Karya Rujukan Adalah Bulosarium Nah Sekarang Coba Kita Lihat Satu Persatu Kamus Adalah Ini Saya Ambil Dari Definisi Yang Ada Dalam KBBI 5 Buku Acuan Yang Memuat Disusun Menurut Abjad Berikut Keterangan Tentang Makna Pemakaian Dan Terjemahannya Nah Definisi Ini Saat Ini Tidak Lagi Aktual Kenapa Saya Sebut Tidak Aktual Karena Sekarang Karya Rujukan Itu Tidak Lagi Berupa Buku Tidak Lagi Berupa Buku Yang Kita Kenal Bentuk SG4 Kemudian Ada Berlembar Kertas Yang Kita Bolak Balik Secara Manual Sekarang Kamus Tidak Lagi Seperti Itu Kamus Sekarang Juga Berbentuk Kamus Digital Jadi Kawan Kawan Tinggal Buka Aplikasinya Kemudian Ketikan Sebuah Kata Misalnya Dictionary Kalau Inggris Misalnya Akan Langsung Keluar Tanpa Harus Membalik Balikan Halamannya Jadi Kalau Kami Dulu Dengan Kawan Kawan Di Sini Masih Diajarkan Cara Melihat Kamus Misalnya Dengan Dengan Membaca Kata Yang Ada Di Ujung Kanan Jadi Kalau Kau Membaca Kamus Fisik Jadi Dulu Kami Diajarkan Bagaimana Cara Membaca Kamus Fisik Jadi Kita Buka Kamus Kemudian Pegang Bagian Paling Kanan Atas Itu Yang Kita Bolak Balik Untuk Melihat Mencari Kata Yang Kita Inginkan Kalau Kita Mencari Kata Kamus Berarti Setelah K K A M Seperti Dikam Seperti Itu Seperti Itu Dulu Itulah Kenapa Acuannya Definisinya Adalah Buku Acuan Karena Berbentuk Buku Fisik Nah Sekarang Tidak Lagi Berbentuk Buku Fisik Macem-macem Bentuknya Nah Bukan Hanya Itu Bahkan Cara Penyusunannya Pun Sekarang Tidak Lagi Selalu Menurut Abjat Bahkan Kamus Sekarang Itu Kamus Menurut Frekuensi Kalau Kawan-kawan Pernah Baca Ada Almarhum Pak Deni Kuari Itu Lesikograf Terkenal Indonesia Yang Kita Miliki Sekarang Sudah Meninggal Itu Belia Membuat Kamus Namanya Kamus Berdasarkan Pada Berdasarkan Pada Berapa Sering Sebuah Kata Itu Muncul Jadi Berdasarkan Korpus Dari Dia Bikin Senarai List Kata Yang Sangat Banyak Kemudian Dilihat Kata Mana Yang Paling Banyak Muncul Nah Misalkan Kata Yang Paling Banyak Muncul Adalah Makan Makan Menjadi Entri Pertama Kemudian Berikutnya Misalnya Minum Minum Menjadi Entri Kedua Jadi Tidak Lagi Berdasarkan Abjat Seberkembang Sekarang Bahkan Ada Lagi Kamus Yang Abjat Berdasarkan Tema Bahkan Jadi Kalau Kauan-kauan Kenal Dengan Pak George Quinn Beliau Menuris Kamus Beliau Orang Keluarga Negara Australi Tapi Faseh Berbahasa Indonesia Dan Berbahasa Jawa Beliau Berdasarkan Tema Bahkan Tidak Berdasarkan Abjat Jadi Yang Ini Saya Katakan Adalah Sekarang Ini Kamus Itu Yang Masih Ada Di Sana Adalah Boas Kamus Itu Adalah Sebuah Karir Rujukan Yang Memberikan Definisi Dengan Segala Kelebihan Kekurangannya Jadi Definisi Kamus Terkait Dengan Buku Acuan Kemudian Disusun Secara Alkwetis Sekarang Ini Sudah Tidak Lagi Sudah Berbagai Cara Menyajikan Kamus Baik Berikutnya Encyclopedia Ini Saya Ambil Definisi Dari Encarta 2007 Encyclopedia Adalah Karya Referensi Yang Berisi Informasi Yang Menyelur Tentang Jabang Ilmu Nah Kalau Kawan-kawan Masih Meraba-raba Apa Sebenarnya Encyclopedia Itu Apakah Saya Pernah Buka Atau Belum Yang Paling Mudah Adalah Wikipedia Wikipedia Adalah Sebagai Contoh Encyclopedia Yang Bebas Wikipedia Itu Encyclopedia Yang Bebas Tapi Isinya Adalah Encyclopedis Informasinya Adalah Informasi Encyclopedis Nah Berkah 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 Teknologi Ya Kawan-kawan Kalau Teman-teman Dulu Pernah Sebelum Ada Encyclopedia Yang Bernama Wikipedia Itu Pernah Mengetahui Apa Ada Yang Sebut Dengan Encarta Ada Yang Sebut Dengan Encyclopedia Bahasa Inggris Yang Tebal Sekali Yang Kalau Ditaruh Di Meja Itu Dia Akan Memenuhi Meja Panjang Sekali Itu Isinya Adalah Tentang Encyclopedia Britannica Tentang Informasi Apapun Yang Ada Di Dunia Informasi Badang Ilmu Apapun Yang Ada Di Dunia Yang Disusun Saya Saya Ingin Membandingkan Antara Encyclopedia Britannica Yang Disusun Oleh Tim Tertentu Disusun Oleh Perusahaan Besar Kemudian Saya Bandingkan Dengan Wikipedia Yang Disusun Oleh Siapa Saja Disusun Oleh Masyarakat Dengan Cara Crowdsourcing Kemudian Menghasilkan Ilmu Apa Namanya Hasil Yang Sama-sama Mutakhir Ya Saya ingin Mengatakan Bahwa saat Ini Encyclopedia Atau Kamus Apapun Namanya Refrens Waktu Dapat Dikerjakan Oleh Siapa Saja Bahkan Dapat Dikerjakan Oleh Banyak Kepala Dengan Hasil Yang Satu Jadi Kalau Kauan-kauan Mencari Sebuah Kata Misalnya Di Wikipedia Contohnya Apa Saja Negara Misalnya Nama Negara Kemudian Kauan-kauan Bandingkan Dengan 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 Di Enkarta Kadang-kadang Hasil Yang Di Wikipedia Lebih Mutakhir Dan Lebih Aktual Karena Dia Bisa Dikerja Disusun Oleh Siapa Saja Kemudian Disunting Oleh Siapa Saja Dan Bisa Siapa Saja Kapan Saja Dan Dimana Saja Yaitu Berkah Ilmu Pengetahuan Berkah Teknologi Informasi Yang Membuat Sebuah Akhirnya Sebuah Karya Rujukan Itu Bisa Menjadi Sebuah Pekerjaan Yang Tidak Lagi Dikerjakan Oleh Satu Dua Orang Lembaga Tapi Bisa Dikerjakan Oleh Semua Orang Dengan Metode Yang Namanya Crowdsourcing Atau Urundaya Baik Nanti Kita Lanjutkan Ke Hal Tersebut Berikutnya Tesaurus Nah Tesaurus Ini Mungkin Contoh Daripada Karya Rujukan Yang Tidak Terlalu Banyak Khusus Yang Isinya Biasanya Hanya Sekedar Antonim Sinonim Kemudian Kelompok Kata Yang Bertalian Maknanya Dan Biasanya Menggunakannya Juga Bukan Semua Orang Biasanya Menggunakan Adalah Penulis Mungkin Juga Penerjemah Wartawan Misalnya Ketika Mereka Menginginkan Apa Namanya Tulisannya Lebih Hidup Dengan Tidak Hanya Mengulang Satu Kata Yang Sama Berulang Ulang Jadi Mereka Cari Dimana Mereka Cari Di Tesaurus Nah Saat Ini Kawan-kawan Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa Sudah Memiliki Produk Dari Ketiga Produk Ini Kita Sudah Meliki Tesaurus Bahasa Indonesia Kita Sudah 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 Dan Beberapa Kamus Bidang Ilmu Serta Kamus Bahasa Daerah Yang Terakhir Yang Sangat Rat Kaitannya Dengan Reference Work Adalah Glosarium Ada Sebenarnya Dua Pengertian Minimal Tentang Glosarium Pertama Adalah Senarai Kata Yang Bapak Ibu Dan Kawan Kawan Biasa Temukan Misalnya Ketika Mempelajari Sebuah Buku Membaca Sebuah Buku Di Belakangnya Ada Glosari Glosari Itu Manfaatnya Adalah Untuk Memudahkan Kita Memahami Apa Yang Ada Di Buku Biasanya Hanya Terkait Dengan Istilah Susah Yang Sulit Yang Ada Di Buku Yang Sedang Kita Baca Itu Satu Yang Kedua Adalah Glosarium Yang Merupakan Kumpulan Kata Asing Dengan Padananya Dalam Bahasa Tertentu Bahasa Indonesia Contohnya Itu Biasanya Glosarium Memuat Kumpulan Kata Tertentu Berkait Dengan Bidang Ilmu Tertentu Desertai Dengan Padananya Atau Terjemahnya Dalam Bahasa Tertentu Misalnya Kalau Kawan-kawan Membuka Senegrafi Kimia Misalnya Nah Nanti Di Sebelah Kiri Ada Istilah Bahasa Inggris Mulai Dari Tidal Misalnya Kemudian Sebagian Sebagainya Karena Nanti Itu Hanya Padanannya Jadi Glosarium Adalah Hanya Berisi Padanan Dan Istilah Asingnya Itu Ya Ini Kira-kira Yang Kita Biasa Rujuk Ketika Kita Berbicara Mengenai Reference Works Atau Karir Rujukan Minimal Empat Ini Baik Berikutnya Kawan-kawan Kita Lihat Tengok Sekilas Mengenai Sejarah Ringkas Perkamusan Di Indonesia Sejak Kapan Perkamusan Atau Leskografi Itu Muncul Di Indonesia Apakah Sejak Dulu Sekali Atau Baru-baru Saja Baik Kawan-kawan Kegiatan Perkamusan Atau Leskografi Itu Asal-muasalnya Adalah Hanya Dari Glosari Atau Senarai Kata Bermula Dari Daftar Kata Kemudian Daftar Kata Itu Kemudian Menjadi Apa yang disebut Dengan Kamus Dwi Bahasa Setelah Kamus Dwi Bahasa Adalah Kamus Eka Bahasa Jadi Kamus Eka Bahasa Contohnya KBBI Yang ada Sekarang Itu Bentuk Paling Mutakhir Dari Kegiatan Perkamusan Halo Jadi Bermula Dari Seperti Yang saya Sebutkan Di awal Bermula Dari Hanya Daftar Kata Contohnya Daftar Kata Yang paling tua Yang terkait Dengan Kegiatan Perkamusan Di Indonesia Itu Adalah Yang dibuat Oleh Biksu Ising Ini Kawan-kawan Yang pernah Berajar Leksikografi Pasti Mengenal Ini Yaitu Beliau Seorang Biksu Yang Yang pernah Mengeliling Indonesia Datang Kekerajaan Sri Jaya Waktu itu Kemudian Beliau Membuat Daftar 500 Lemah 500 Entry Dalam Bahasa Cina Dan Bahasa Melayu Jadi Awalnya Memang Daftar Kata Karena Keperluannya Waktu itu Sangat sederhana Beliau Datang Ke satu Daerah Kemudian Ingin Mendaftar Ini Bahasa Cinanya Ini Bahasa Melayunya Apa Waktu itu Masih Bahasa Melayu Bahasa Cinanya Misalnya Bubur Bahasa Melayunya Apa Bahasa Cinanya Kayu Hanya Memudahkan Komunikasi Beliau Dengan Orang Lokal Ketika Itu Kemudian Itu Sekitar Abad Kelima Dan Abad Kenam Masih Sangat Indonesia Belum ada Waktu itu Belum ada Kerajaan Kerajaan Nah Kemudian Setelah Masa itu Masa-masa Ketika Orang Barat Mulai Mengadakan Menjelajahi Seluruh Dunia Kemudian Ada Salah Seorang Italia Bernama Antonio Pigavetta Kalau Kawan-kawan Pernah Berjalan-jalan Ke Ternate Misalnya Di salah Satu Pantai Ternate Itu Ada Ada Apa Namanya Benteng Yang Dibangun Oleh Bang Antonio Pigavetta Ini Jadi Kalau Orang-orang Jaman Itu Para Penjelajah Jaman Itu Rata-rata Mereka Itu Adalah Multi Talented Memiliki Talenta Yang Banyak Disamping Sebagai Kapten Kapal Mereka Juga Bisa Membuat Benteng Tapi Mereka Juga Menyusun Bisa Menyusun Daftar Singkat Senarai Kata-kata Jadi Pigavetta Ini Menyusun Istilah Italia Melayu Sama Seperti yang Lakukan oleh Big Sudi Awal Itu Hanya Untuk Perluan Waktu itu Hanya Keperluan Mereka Berdagang Dengan Penduduk Lokal Ini Ini Yang Dapat Dilihat Sebagai Dua Ini Dapat Dilihat Sebagai Asal Muasal Dunia Leksikografi Di Indonesia Kemudian Berikutnya Setelah Belanda Datang Kemudian Frederic De Houtman Menyusun Kamus Yang Lebih Lengkap Lagi Yang Lebih Komprehensif Minimal Agak Komprehensif Dibandingkan Yang Awal Agak Mulai Bisa Disebut Dengan Kamus Ya Sprike End Wordbook Dari 20 Tahun Kemudian Tidak Lama Kemudian Orang Orang Belanda Menyusun Kamus Yang Sama Menyusun Kamus Terkait Dengan Kamus Belanda Dan Melayu Ini Dua Bahasa Melayu Belanda Dan Melayu 1623 Berikutnya Yang Agak Tua Ini Yang Tersimpan Di Perpustakaan Fatikan Di Karena Di Awal Awal Seperti Kita Ketahui Penyusunan Kamus Dan Sebagain Itu Kan Disamping Untuk Berdagang Kan Juga Untuk Menyebabkan Agama Jadi Untuk Menerjemahkan Misalnya Bible Ke Bahasa Bahasa Lokal Seperti Itu Kemudian Berkembang Menjadi Kamus Denia Perkamusan Seperti Yang Kita Kenal Saat Ini Ada Kemudian Dictionary Of The Malayan Lenguist Dibuat Oleh Marsden Disusun Oleh Marsden Pada 1892 Sampai 1841 Kemudian Bahkan Ada Kamus Kamus Yang Dari Bahasa Asing Ke Bahasa Daerah Kamus Bahasa Jawa Bahasa Sunda Dan Bahasa Batak 1861 Oleh Van Der Tu Nah Satu-satunya Kemudian Kamus Dwi Bahasa Yang Disusun Pertama Kali Oleh Putra Indonesia Adalah Pada Tahun 1916 Bau Sastra Melayu Jawa Yang Disusun Oleh Raden Sastro Suganda Beliau Putra Indonesia Sastra Tatsunya Yang Menyusun Kamus Waktu Jauh Sekali Sebelum Kita Merdeka Kamus Di Bahasa Pertama Jadi Artinya Pada Awal-awalnya Kamus Terbatas Pada Orang-orang Asing Datang Ke Indonesia Untuk Keperluan Dagang Dan Penyebaran Agama Makanya Waktu Kamus Terbatas Penggunaannya Dan Terbatas Siapa Yang Menyusun Kenapa Di awal-awal Kamus Seperti Kita Lihat Di awal Kamus Itu Berupa Kamus Di Bahasa Asing Ke Bahasa Bahasa Yang Ada Di Indonesia Atau Sebaliknya Nah Baik Terkait Itu Kita Lihat Sekarang Apa sih Kamus Itu Apa Saja Jenis Jenis Ini Saya Ambil Dari Landau Tahun 2001 Ada Tiga Hal Yang Menjadi Dasar Pembagian Kamus Pertama Cakupannya Kemudian Perspektifnya Yang ketiga Adalah Penyajian Cakupan Itu Terkait Dengan Kamus Besar Seperti KBBI Misalnya KBBI Itu Kita Anggap Sebagai Comprehensive Dictionary Kamus Besar Dan Di Sana Ada Kamus Ringkas Jadi Kalau Kawan-kawan Misalnya Punya Yang Consize Oxford Yang Consize Dictionary Itu Kamu Ringkas Kenapa Kamus Ringkas Karena Kalau Kamus OED Yang Sebenarnya Itu Dari Puluhan Jilid Dari Puluhan Jilid Yang Seperti Mungkin Bisa Kita Sebutnya Dengan Kamus Meja Kamus Meja Yang Kalau Ditaruh Di Atas Meja Penuh Meja Satu Meja Penuh Makanya Yang Kita Biasanya Baca Yang Kita Biasanya Punya Bentuk Yang Ringkas Consize Bukan Yang Basak Bukan Yang Anab Bridge Kemudian Dari Segi Bahasa Juga Bisa Dibagi-Bagi Ada Kamus Eka Bahasa Kalau KWB Itu Kamus Eka Bahasa Kamus Satu Bahasa Dari Bahasa Entry Bahasa Indonesia Kemudian Definisi Bahasa Indonesia Kemudian Contohnya Bahasa Indonesia Ada Kamus Bahasa Seperti Yang Disusun Oleh Orang Orang Di Awal Ketika Masuk Indonesia Kamus Bahasa Bahasa Melayu Menjadi Kata Kepalanya Kemudian Definisi Bahasa Belanda Atau Bahasa Batak Misalnya Kata Kepalanya DBS Bahasa Belanda Atau Ada Kamus Merti Bahasa Antara Kata Kepala Dengan Definisinya Bahasa Berbeda Kemudian Ada Bahasa Lain Disana Jadi Melebih Daripada Dua Bahasa Itu Kamus Bidang Bahasa Nah Kawan-kawan Juga Mengenal Kamus Bidang Ilmu Ada Kamus Khusus Istilah Kamus Istilah Peternakan Itu Juga Disebut Dengan Kamus Khusus Itu Dari Segi Cakupan Kalau Kita Bandingkan Dengan Kamus Umum Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia Itu Dari Segi Cakupan Misalnya Kamus Dibagi Dalam Segi Perspektif Ada Kamus Diakronis Ada Kamus Sinkronis Alfabetis Seperti Yang Saya Sebutkan Sebutkan Tadi Ada Kamus Yang Disusun Dari Perspektif Alfabetis ABCD Ada Kamus Yang Disusun Bukan Dari Segi Alphabetis Dari Segi Kemunculan Mana Yang Paling Banyak Muncul Misalnya Kalau Misalnya Dalam Bahasa Indonesia Yang Paling Banyak Muncul Tentu Saja Kata Kata Yang Berawalan Akhiran Berjalan Mungkin Lebih Banyak Muncul Makanya Kemudian Kalau Dari Segini Yang Dimunculkan Pertama Berjalan Alih-alih Daripada Jalan Dari Perspektif Ada Kamus Yang Dibuat Memang Agar Untuk Orang Agar Produktif Biasanya Digunakan Oleh Penerjemah Biasanya Digunakan Oleh Penulis Biasanya Digunakan Oleh Orang Yang Aktif Berbicara Biasanya Ada Juga Kamus Itu Yang Sifatnya Kamus Kamus Reseptif Ini Dari Segi Perspektif Dari Segi Penyajian Dapat Kita Bagikan Menjadi Kamus Cetak Yang Biasanya Kita Tahu Kamus Kamus Elektronik Kamus Unidireksional Kamus Dua Arah Satu Arah Jadi Kalau Kawan-kawan Biasa Ada Kamus Inggris Indonesia Di Satu Sisi Ada Indonesia Inggris Kamus Dua Arah Jadi Kira-kira Minimal Ada Tiga Hal Ini Yang Dapat Membagi Kamus Apa Bagaimana Kamus Itu Dari Segi Cakupan Perspektif Dan Penyajian Nah Jadi Kira-kira Seperti Ini Bapak Ibu Kalau Kita Berikan Dalam Contoh Bahasa Indonesia Kita Belum Memiliki Kamus Dengan Berbagai Jenis Selengkap Ini Kalau Kita Lihat Dalam Bahasa Indonesia Saja Dulu Dalam KBBI KBBI Baru Memiliki Kamus Komprehensif Kamus Lengkap Kamus Dan Mungkin Kamus Pelajar Untuk SD Untuk SMP SD SMA Baru Dua jenis Itu Kita Belum Memiliki Kamus Kotemporer Kita Belum Memiliki Kamus Apa Namanya Kamus Lafal Saja Misalnya Juga Belum Memiliki Kamus Yang Isinya Gambar Saja Kamus Visual Jadi Kita Masih Masih Sangat Terbatas Kalau Dibandingkan Dengan Kamus Kamus Besar Dunia Nah Baik Berikutnya Saya Berikan Gambaran Lagi Kita Bandingkan Misalnya Antara KBBI Yang Kita Ada Satu Dengan Kamus Oxford OED Saja Dulu KBBI Edisi Pertama Terbit Pada Tahun 1988 Entry Sekitar 62.000 Lebih Sementara OED Oxford English Dictionary Yang Terbit Pertama Itu Tahun 2008 Saat Kita Baru Berikrar Bahasanya Bahasa Yang Kita Junjung Bersama Bahasa Indonesia Belum Ada Kamus Waktu itu Belum Ada Bahasa Indonesia Ketika Itu Baru Kita Ikrarkan Mereka Sudah Memiliki 600.000 Entry Bayangkan Nah Saat Ini Tahun 2009 Mereka Sudah Memiliki 1 juta Lebih Entry Yang Mereka Perbarui Dalam 3 kali Dalam Setahun Dalam Bentuk Kamus Bukan Kamus Fisik Tapi Kamus Elektronik Nah Sementara Penutur Bahasa Inggris Itu Jumlahnya Kurang Dari Penutur Bahasa Indonesia Nah Kita Ambil Lagi Contoh Yang Lain Kamus Bahasa Denmark Dictionary Of Danish Language Itu Pada 1956 Saja Mereka Memiliki 140.000 Entry Sementara Kita Kamus Bersambah Indonesia Yang Sekarang Sampai Pada Edisi Kelima Pemutakran Terakhir Pada Tahun 2018 Kita Memiliki Kurang Lebih 112.000 Entry Jauh Sekali Jadi Kemudian Kalau Ada Ada Gim Mengatakan Tingginya Budaya Sebuah Bahasa Itu Bisa Dilihat Dari Seberapa Tebalnya Kamus Mungkin Ada Betulnya Juga Jadi Contohnya Kalau Kawan-kawan Misalnya Membaca Makalah Atau Berbicara Dalam Bidang Yang Sangat Spesifik Misalnya Dalam Atom Misalnya Dalam Atom Dalam Bidang Nuklir Misalnya Dalam Bahasa Inggris Mungkin Agak Sangat Leluasa Karena Istilah-istilahnya Dalam Bahasa Inggris Semua Dari A Sampai Z Bisa Kita Berbicara Tapi Dalam Bahasa Indonesia Tapi Kemudian Banyak Istilah-istilah Yang Terpaksa Kita Harus Padankan Kita Serap Kita Padankan Atau Kita Terjemahkan Dari Bahasa Inggris Bisa Terlihatan Kira-kira Sejauh Mana Kira-kira Daya Ungkap Kekayaan Daya Ungkap Bahasa Inggris Tapi Kawan-kawan Kita Harus Bersyukur Dibandingkan Bahasa Lain Misalnya Tidak Untuk Menjelek-jelekan Tapi Hanya Untuk Mengambil Contoh Kalau Kawan-kawan Pernah Bicara Dengan Kawan-kawan Kita Dari Malaysia Misalnya Mungkin Teman-teman Ada Di kampus Yang Teman-teman Dari Bahasa Malaysia Mereka Itu Tidak Akan Bisa Berbicara Tentang Bidang Ilmu Tertentu Seleluasa Kita Mereka Pasti Akan Istilahnya Akan Berpindah Akan Berpindah Ke Bahasa Inggris Ketika Sudah Masuk Ke Hal Yang Sangat Teknis Dan Alhamdulillah Kita Sudah Bisa Berbicara Dengan Bahasa Indonesia Walaupun Istilah-istilah Itu Kita Ambil Dari Bahasa Inggris Dan Itu Tidak Salah Kalau Kita Mengambil Istilah-istilah Dari Bahasa Sing Bahasa Inggris Sendiri Itu Mengambil Lebih Dari Separuh Bahasa Itu Juga Bahasa Bahasa Lain Kita Juga Tahu Tidak Ada Bahasa Yang 100% Imun Dari Bahasa Lain Kalau Bahasanya Imun Tidak Mengambil Dari Bahasa Lain Tidak Berkembang Bahasa Tidak Berkembang Dan Tidak Bisa Digunakan Seperti Itu Baik Berikutnya Kenapa Bahasa Inggris Kenapa Leskografi Sangat Erat Kaitan Dengan Hari Mansa Oleh Mas Ganjar Karena Ketika Kita Menyusun Kamus Menyusun Kamus Atau Menulis Kamus Kita Tentu saja Harus Berkelindan Kita Harus Sangat Akrab Dengan Nahal Fonetik Kenapa Akrab Dengan Fonetik Karena Kamus Itu Nanti Kan Ada Lafal Di Sana Ada Cara Pelafalan Bagaimana Kita Akan Memberikan Pelafalan Yang Baik Kita Tidak Mengerti Fonetik Bagaimana Kita Tidak Akan Memberikan Infleksi Kalau Bahasanya Bahasa Inflektif Atau Derivasi Dalam Sebuah Untuk Sebuah Kata Kalau Kita Tidak Mengatai Morfologi Dan Sintaksis Bahasa Indonesia Contohnya Begitu Juga Dengan Ilmu Farsiologi Bagaimana Kita Bisa Mengatakan Kalau Kamus Itu Kolokasinya Adalah Yang Paling Dekat Adalah Menyusun Kamus Bukan Menulis Kamus Kalau Kita Tidak Mempelajari Farsiologi Kita Mengetahui Kalau Diksinari Itu Adalah Compile Orang Mengatakan To compile Diksinari Bukan To write Diksinari Orang Juga Mengatakan To consult Diksinari Berkonsultasi Ke Kamus Bukan Membuka Kamus Itu Kan Kita Ketahui Dari Farsiologi Karena Dari Sana Kita Ketahui Kolokasi Kita Juga Ketahui Idiom Kita Ketahui Majemuknya Seperti Apa Yang Tak Kalah Penting Adalah Semantik Leksikal Semantik Itu Sangat Terkait Erat Dengan Kamus Kamus Sangat Terkait Erat Dengan Semantik Dari Situ Kita Ketahui Kita Dapat Membuat Definisi Semantik Kita Dapat Membuat Definisi Yang Baik Semantik Kita Dapat Membuat Definisi Yang Tidak Bertelingkah Dengan Makna Lain Kalau Kawan-kawan Di kampus Terutama Pasti ingat Ketika Bajah Semantik Ingat Dengan Istilah-istilah Monim Polisem Meronim Hiperonim Dan sebagainya Itu kan Hal-hal Semantik Yang Kemudian Akhirnya Dapat Membuat Kita Membedakan Jenis Kata Ini Dengan Kata Yang lain Kita Dapat Memberi Definisi Anjing Berbeda Dengan Kucing Dari Semantik Yang Terakhir Linguistic Korpus Ini Sangat Baru Ini Hal Baru Terutama Minimal Untuk Indonesia Hal Baru Ketika Kita Berbicara Tentang Kamus Tentang Denda Ekskografi Hal Baru Yang Tidak Berkaitan Erat Yang Sangat Terkait Erat Dengan Ekskografi Linguistic Korpus Untuk Apa Korpus Perlunya Konteks Untuk Mengetahui Konteks Untuk Membuat Definisi Untuk Membuat Contoh Kalimat Karena Dari Situ Kita Dapat Memberikan Kalimat Yang Baik Jadi Kalimat Itu Tidak Direka-reka Tapi Ada Korpus Nanti Kita Lihat Berikutnya Nah Ini Manfaat Semantik Leksikal Minimalnya Ada Dua Pertama Menentukan Makna Dari Setiap Kata Dalam Satu Bahasa Dengan Semantik Leksikal Yang Kedua Adalah Dengan Menunjukkan Bagaimana Makna-makna Dari Kata-kata Yang Ada Terkait Bagaimana Makna Yang Satu Misalnya Bagaimana Makna Yang Ada Dalam Kata Kucing Terkait Juga Dengan Makna Yang Ada Dalam Kata Serigala Terkait Juga Dengan Dalam Satu Semantik Leksikal Misalnya Kita Ambil Contoh Bagaimana Terkait Terkait Juga Dengan Makna Rimau Dan Sebagainya Nah Berikutnya Ini Yang Tadi Saya Sebutkan Kawan-kawan Jadi Informasi Mengenai Ini Sangat Penting Ketika Kita Membuat Definisi Ketika Kita Membedakan Antara Definisi Satu Dengan Yang 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 Homonimi Kemudian Homophone Bentuknya Homophone Itu Lafalnya Sama Bentuknya Beda Homograf Bentuknya Sama Lafalnya Beda Polisem Maknanya Berdekatan Antonim Mana Yang Berbeda Dan Sebagainya Ada Hipernim Ada Meronim Holonim Bahkan Metonimi Ini Istilah-istilah Yang Kita Harus Akrapi Ketika Kita Berbicara Tentang Leksikografi Nah Teman-teman Ini Sekilas Saya Perlihatkan Kawan-kawan Pasti Nanti Di sana Ada Refresi Yang Dilengkap Saya Pikir Kalau Kita Bicara Mengenai Semantik Leksikal Tapi Sekilas Misalnya Ketika Kita Bicara Mengenai Relasi Makna Di sana Ada Yang Sebut Homonimi Homonimi Itulah Kata-kata Yang Paling Mudah Cari Contoh Bisa Dan Bisa Kata Yang Berasal Bentuknya Sama Tapi Berasal Dari Bentuk Yang Berbeda Bisa Pertama Itu Merupakan Artinya Dapat Bisa Kedua Teracun Itu Bentuk Bentuk Yang Homonimi Kemudian Juga Homophone Homophone Itu Tapi Bentuknya Berbeda Yang Satu Pakai NK Yang Satu Lagi Pakai NG Karena Yang Satu Dari Bahasa Inggris Atau Belanda Yang Satu Lagi Dari Bahasa Yang Lain Ada Juga Yang Disebut Dengan Homograph Homograph Contohnya Seri Dan Seri Bentuknya Sama Tapi Dilafalkan Berbeda Kemudian Juga Ada Yang Sebut Dengan Polisemi Polisemi Itu Mirip Dengan Homonim Jadi Bisa Yang Satu Yang Bermakna Dapat Bermakna Seri Misalnya Berpolisemi Memiliki Makna Satu Dua Tiga Makna Pertamanya Adalah Makna Keduanya Apa Itu Disebut Dengan Hubungannya Hubungan Polisem Kemudian Berikutnya Sinonim Sinonim Memiliki Makna Yang Sama Atau Memiliki Makna Yang Hampir Sama Karena Kalau Kawan Kawan Yang Mempelajari Semantik Hampir Dikatakan Apa Ada Yang Sebut Dengan Sinonim Yang Sama Hampir Ada Yang Tidak Sama Dasarnya Adalah Ketika Dia Dipertukarkan Dalam 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 Kalimat Hampir Tidak Ada Yang Bisa Menggantikan Utuh Sebuah Makna Dalam Kalimat Cantik Dan Elok Tidak Selalu Bisa Menggantikan Berikutnya Adalah Hiperonim Dan Super Ordinat Jadi Misalnya Kawan-kawan Kalau Ini Kita Gunakan Untuk Memberikan Definisi Untuk Flora Fauna Tangga Flora Dan Fauna Misalnya Karena Kenapa Karena Disana Kita Bisa Melihat Hierarki Mereka Yang Paling Atas Itu Apa Kemudian Di bawah Hewan Misalnya Di bawah Hewan Itu Kemudian Apa Namanya Nanti Ini Yang Memudahkan Kita Menentukan Genus Sebuah Kata Sebuah Entry Berikutnya Adalah Metonim Metonim Ini Seperti Plat Merah Ini Contohnya Seperti Plat Merah Adalah Metonim Untuk Peguai Negeri Misalnya Kemudian Kenapa Kenapa Disebut Dengan Plat Merah Karena Mobil Dinas Plat Merah Jadi Mobil Dinas Dianggap Plat Merah Dianggap Dianggap Sebagai Orangnya Jadi Kira-kira Seperti Sekilas Kawan-kawan Ini Saya Beri Contoh Tadi Apa Yang Hiperonim Dan Subordinasi Kenapa Hal ini Penting Apa Hubungannya Dengan Ketika Kita Memberi Definisi Contohnya Jadi Pembagian Seperti Ini Memudahkan Kita Memberi Definisi Untuk Definisi Definisi Yang Yang Memiliki Kedekatan Makna Contohnya Seperti Ini Contohnya Ketika Kawan-kawan Ingin Memberikan Definisi Mengenai Contohnya Pudel Pudel Itu kan Jenis Anjing Ogenus Yang paling Dekat Adalah Anjing Bukan Hewan Jadi Kalau Kita Ingin Memberikan Definisi Untuk Pudel 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 Adalah Anjing Jadi Lebih Dekat Lebih Dekat Pemahamannya Sehingga Yang membaca Definisinya Lebih Mudah Memahami Pudel Tapi Kalau Kita Sebut Pudel Pudel Adalah Hewan Yang Jauh Karena Tidak Semua Kita Memiliki Informasi Yang Cukup Mengenai Apa Itu Pudel Apa Itu Herder Jadi Yang Kita Ambil Adalah Genus Yang Pudel Adalah Anjing Yang Kemudian Baru Disebutkan Ciri Fisika Seperti Apa Makan Seperti Apa Biasanya Tinggal Dimana Pihara Atau Bukan Di Pihara Atau Bukan Kemudian Di Akhir Biasanya Untuk Tidak Tertukar Dengan Bentuk Jenis Yang Sama Ditambahkan Nama Latin Jadi Ini Cara Mendefinisikan Flora Atau Fauna Contoh Lagi Misalnya Adalah Buaya Buaya Yang Paling Dekat Reptilia Kita Ambil Reptilia Buaya Reptilia Buaya Adalah Reptilia Yang Hidup Di Akhir Misalnya Memiliki Ciri Fisik Seperti Ini Biasanya Ada Di Muara Ada Di 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 Akhir Kita Sebutkan Baik Buaya Misalnya Demikian Juga Dengan Ular Pari Dan Sebagainya Termasuk Yang Hal Sederhana Yang Sudah Kita Pahami Bersama Seperti Iti Atau Ayam Akan Mudah Memediminisikan Ayam Atau Iti Sebagai Unggas Daripada Sebagai Hewan Kalau Kita Definisikan Sebagai Hewan Tidak Terlalu Terlihat Perbedaan Antara Ayam Itik Dengan Semut Nanti Kalau Itik Kita Definisikan Sebagai Hewan Yang Semut Semut Hewan Yang Tidak Terlalu Kelihatan Siri Fisik Perbedaannya Tapi Kalau Kita Definisikan Dengan Genus Yang Di Atasnya Itik Adalah Unggas Unggas Yang Dipelihara Kemudian Berkaki Dua Dan Semut Semut Adalah Serangga Dari Sini Genus Sudah Terlihat Berbeda Begitu Juga Dengan Pari Pari Adalah Ikan Jangan Lupa Tapi Kalau Kawan-kawan Mendefinisikan Paus Jangan Ikan Paus Adanya Di Sini Mamalia Paus Adalah Mamalia Yang Hidup Di Air Ini Juga Hal Yang Sangat Penting Ketika Kita Membuat Definisi Mengenai Flora Fauna Jadi Harus Tegas Takson Ini namanya Taksonomi Harus Tegas Taksonnya Di mana Adanya Baik Berikutnya Ini Contoh penerapan Relasi Makna Dalam Kamus Tadi Anjing Misalnya Anjing Itu Kita Ambil Di atasnya Adalah Tadi Apa Di atasnya Adalah Mamalia Mamalia Hewan Atau Mamalia Kemudian Nah Atau Binatang Menyusui Mamalia Binatang Menyusui Nah Kemudian Apa Biasa Ini 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 Diferensia Spesifikanya Spesifika Jadi Ini Ini Hal Yang Sangat Umum Ini Ini Hal Membeda Ciri Fisik Dengan Yang Lain Jadi Apa Ciri Fisik Membeda Dengan Lain Yang Samanya Adalah Sama-sama Binatang Menyusui Yang Bedakanlah Dia Dipelihara Dan Tugasnya Biasanya Menjaga rumah Atau Berburu Dengan Kanis Familiaris Nah Kemudian Pudel Apa Pudel Pudel Adalah Anjing Pudel Adalah Anjing Berbulu Tebal Kadang Ada Yang keriting Dan Banyak Jenisnya Ada Yang besar Ada Yang kecil Dan Selanjutnya Biasanya Disini Diberikan Juga Nama Latin Ini Ini Hasilnya Kalau kita Menerapkannya Melalui Relasi Makna Baik Berikutnya Contoh Sinonimi Polisem Dan Sinonim Seperti yang Saya Sampaikan Di awal Sebelumnya Contohnya Bisa Bisa Satu Dan Bisa Dua Ini Hubungannya Hubungan Berhomonim Karena Berasal dari Memiliki Makna Yang Berbeda Biasanya Berasal dari Bahasa Yang Berbeda Bisa Ini Artinya Mampu Kelas Katanya Verba Atau Dapat Sementara Bisa Yang Kedua Itu Kelas Kata Sudah Jauh Berbeda Sementara Makna Jauh Berbeda Bisa Kedua Dazak Racun Atau Yang Kedua Sebagai Kiasan Sesuatu Yang Sangat Buruk Kemudian Ini Bisa Pertama Dan Kedua Disebut Dengan Memiliki Hubungan Seperti Homonim Sementara Makna Polisem Makna Bisa Pertama Makna Bisa Kedua Makna Pertama Dengan Makna Kedua Memiliki Hubungan Polisem Jadi Makna Definisi Pertama Dan Kedua Ini Memiliki Makna Polisem Baik Berikutnya Nah Teman-teman Kita Lihat Sebenarnya Struktur Kamus Secara Besarnya Itu Apa sih Sebenarnya Bagaimana Struktur Kamus Nah Yang Kita Bicarakan Di Kamus Ini Sebenarnya Yang Disebut Dengan Kamus Sebenarnya Itu adalah Middle Meter Ini Atau Disebut Dengan Madia Wacana Keseluruhan Yang Kita Sebut Dengan Megastruktur Megastruktur Kamus Ini Semuanya Dari Awal Sampai Akhir Di Awal Ini Adalah Yang Sangat Jarang Kita Intip Disini Ada Judulnya Kemudian Ada Kontennya Kemudian Ada Kata Pengantar Disana Ada Juga Cara Penggunaan Disana Ada Juga Mengenai Simbol Disini Bahkan Juga Ada Tentang Grammar Ada Tata Bahasanya Ini Adalah Bagian Paling Baik Biasanya Bagian Paling Baik Tapi Yang Paling Jarang Dilihat Oleh Para Pengguna Kamus Bahkan Untuk Cara Penggunaan Kamus Sekalipun Kadang-kadang Teman-teman Itu Kita Kita Biasa Kita lewatkan Kita langsung Masuk Ke sini Kita skip Kita langsung Masuk Ke sini Ketika kita Bingung Kita Tanya Padahal 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 Di awal Sebenarnya Di awal Di sini Ada Sebenarnya Bagaimana Cara menggunakan Kamus Yang baik Kemudian Simbol-simbol Tanda miring Itu Untuk Apa Kemudian Tebal Untuk Menggambarkan Apa Kemudian N Itu N V Dan sebagainya Itu Artinya Apa Sebenarnya Ada di sini Kemudian Ada lagi Bagian Yang paling Belakang Adalah Biasanya Backmeter Itu Atau Pasca Wacana Itu Isinya Adalah Macem-macem Nama-nama Kalau di KBBI Itu Adalah Hal-hal Yang Sifatnya Itu Suplemen Hal-hal Lain Di situ Ada Nama-nama Negara Ada Nama-nama Mata Uang Ada Nama-nama Gelar Ada Tentang Ukuran Timbangan Dan sebagainya Simbol-simbol Konvensi Kemudian Ada juga Kata-kata Asing Yang tidak Masuk Dalam Bahasa Indonesia Dan sebagainya Bahkan Disitu Juga Ada Referensinya Itu Ada di Kamus Nah Yang Kemudian Kita Masuk Kepada Bagian Di Tengah-tengah Ini Bagian Batang Tubuh Yang disebut Dengan Madya Wacana Madya Wacana Ini Juga disebut Sebagai Makrostruktur Jadi Struktur Makronya Kamus Adanya Di Tengah-tengah Ini Struktur Makro Itu Disitu Dari Lema A sampai Z Itu A sampai Z Dari A sampai Z Itu Adanya Di Sini Ini Disitu Makrostruktur Nah Makrostruktur Itu Terdiri Dari Mikrostruktur Makrostruktur A sampai Z Terdiri Dari Mikrostruktur Apa Mikrostruktur Itu Mikrostruktur Itu Entry Jadi Kalau Kawan-kawan Lihat Kata Kepala Mulai Dari Kata Kepala Misalnya Astronot Mulai Dari Astronot Kemudian Kelas Katanya Definisinya Benih 1, 2, 3 Sampai Seterusnya Kemudian Apa Namanya Contoh Penggunaan Itu Disebut Dengan Mikrostruktur Disana Itu Ada Lema Lafal Biasanya Kelas Kata Label Penggunaan Definisinya Contoh Pemakaian Kemudian Terjemahannya Dan Sebagainya Disebut Mikrostruktur Ini Yang Biasanya Yang Kita Kenal Sebagai Kamus Sebagai Kamus Walaupun Sebenarnya Lebih Besar Lagi Jadi Teman-teman Jadi teman-teman Perlu juga Tahu Kamus Sebenarnya Tidak hanya Mikrostruktur Tidak hanya Makrostruktur Dan Mikrostrukturnya Tapi ada Struktur lain Di sebelum Dan Di Setelahnya Baik Berikutnya Nah Ini Struktur Mikrostruktur Ini Struktur Lemanya Struktur Entry Itu Kamus Itu Apapun Kamus Di sana Ada topik Comment Sama Kemudian Topik Itu Biasa Berisi Lema Selalu Berisi Lema Atau Kata Kepala Lema Kata Kata Kepala Contohnya Cetek Cetek Dengan Dengan Apa namanya Dengan Pembagian Menurut Kelas Menurut Sukunya Cetek Kemudian Di Di Komen Itu Ada Terbagi Dua Komen Formal Dan Semantis Di Komen Formal Itu Ada Ejaannya Bagaimana Dia Dereja Kemudian Juga Nanti Masalah Apakah Ejaannya Ini Menggunakan IPA IPA Seperti Ini Atau Tidak Itu Juga Nanti Konvensi Yang Menentukan Bagaimana Konvensi Kamus Itu Nanti Seperti Apa Kita Putuskan Seperti Apa Kemudian Disitu Ada Apa lagi Disana Ada Lafal Ada Ejaannya Ada Lafal Ada Informasi Gramatikal A Ini Informasi Gramatikal Apa Rata-rata Biasanya Kamus Ini Selalu Melambangkan Adjektiva Atau Kata Sifat Di Semua Kamus Ini Salah-satu Konvensi Konvensi Lokal Tapi Rata-rata Sama Karena Hampir Semua Bahasa-bahasa Besar Itu Merujuk Ke Informasi Gramatikal Yang Sama V Verba Kemudian A Biasanya Adjektiva Kemudian N Nomina Biasanya Noun Dalam Bahasa Inggris Berikutnya Ada Komens Semantis Isinya Isinya Semantis Definisi Tidak Jauh Jaraknya Dari Permukaan Kedas Satu Ada Definisi Dari Cetek Ada Dua Definisi Kurang-kurang Di Sini Kemudian Apalagi Ada Informasi Etimologis Seharusnya Tapi Disini Tidak Ada Adanya Disini Bahkan Disini Jadi Disini Ada Informasi Etimologis Mengenai Tentang Sejarah Kata Dari Mana Kata Berasal Kemudian Apalagi Ada Contoh Jadi Ini Sudah Kontekstual Anak-anak Kecil Bermain Di Air Yang Cetek Sesuai Orang Tidak Akan Bisa Menebak Maknanya Dalam Karena Disini Ada Anak-anak Kecil Anak-anak Kecil Tidak Mungkin Bermain Di Air Yang Dalam Kemudian Apalagi Ada Glossa Disana Glossa Ini Penjelas Yang Ada Dalam Definisi Tentang Sungai Sumur Tentang Pengetahuan Ini Adalah Baik Berikutnya Ejaan Ortografi Ejaan Ortografis Dan Lafal Ini Seperti apa Lafal Misalnya Kita gunakan Dalam Kamus Apakah Lafal Kita pakai Transkripsi Fonetis IPA Atau Yang Lebih Sederhana Lagi Seperti Yang Ada Di KBBI Ini Tergantung Kepada Konvensi Ketika Kita Menyusun Kamus Kalau Misalnya Anak-anak SMA Kita Masih Belum Belajar IPA Seperti Apa Yang Sudah Pelajari Oleh Anak-anak SMA Di Amerika Misalnya Mereka Ketika Di SMA Mereka Sudah Belajar Tentang IPA Standar Transkripsi Fonetis Jadi Kalau Kemudian Kamus Kamus Mereka Misalnya Kamus Eka Bahasa OED Misalnya Sudah Menggunakan Lambang Fonetis Itu Wajar Karena Mereka Sudah Tahu Tapi Kalau Ini Kita Terapkan Dalam KBBI Ini Akan Bingung Menambah Masalah Lagi Baik Berikutnya Selanjutnya Definisi Definisi Apa itu Definisi Seperti Sudah Saya Singgung Di Awal Sedikit Definisi Penjelasan Tentang Arti Sebuah Kata Atau Arti Sebuah Frasa Kalau Yang Didefinisikan Frasa Atau Istilah Nah Melalui Definisi Inilah Kemudian Pengguna Kamus Mendapat Informasi Dari Apa Yang Disusun Oleh Penyusun Kamus Informasi Semantis Adanya Disini Nah Cara Mendefinisikan Juga Berbeda-beda Ada Dengan Sinonim Ada Dengan Substitusi Dengan Kalimat Penuh Ada Akan Berbeda Cara Membuat Definisi Kamus Eka Bahasa Dengan Kamus Dibahasa Nah Juga Disana Terkait Definisi Ada Dengan Kosa kata Kosa kata Pendefinisi Ya Ini salah Mohon maaf Apa yang disebut dengan Kosa kata Pendefinisi Kosa kata Pendefinisi Pendefinisi adalah kosa kasa Tertentu Yang dibuat Yang disusun Sedemikian rupa Dipilih Dan disusun Sedemikian rupa Digunakan Untuk Memberikan Definisi Nah Kalau Misalnya Anak-anak Di usia Pelajar Anak-anak SD Misalnya Kelas 1 Kelas 3 SD Itu Harus Memiliki Kosa kata Pendefinisi Khusus Jadi ketika kita Menerangkan Kepada mereka Tentang Serigala Misalnya Itu harus Definisi Itu berisi Kata-kata Yang memudahkan Mereka Untuk memahami Bukan Malah Menyusahkan Mereka Jadi misalnya Itu yang Harus punya Itu yang harus ada Dan itu dilakukan Melalui penelitian Jadi kalau Misalnya Misalnya Kalau OID Kalau saya gak salah Mereka itu Memiliki Memiliki Apa yang disebut Dengan 300 kata Jadi mereka Hanya menggunakan 300 kata Itu saja Untuk Mendemisikan Kamus Untuk Pengguna tertentu Dan kita juga harus sama Misalnya Anak-anak SD Seharusnya Anak-anak SD itu Kasa kata Pendefinisinya Itu berasal dari Dari bacaan-bacaan mereka Dari Dari buku-buku Teks mereka Kemudian Buku-buku latihan mereka Kemudian buku-buku Yang biasa mereka Pelajari sehari-hari Di kelas Tidak lebih dari itu Jadi kalau Jadi kosa kata itu Jadi Kata yang ada di Buku-buku itu Sajalah yang harusnya Memberikan definisi Mengenai satu kata Untuk anak-anak SD Begitu juga Untuk pemelajar Misalnya Orang yang baru belajar Bahasa Indonesia Sesuai dengan Tingkatannya Ketika misalnya Pemelajar Itu adalah Pemelajar pemula Seharusnya Dia hanya Diberi definisi Dengan kata-kata Yang Yang diharuskan Yang diwajibkan Dikuasai orang Untuk hanya pemula Kalau dia adalah Pemelajar Tingkat menengah Harusnya Kosa kata Yang Yang Mendefinisikan Itu adalah Kosa kata Yang Biasa Diharus dikuasai oleh Kosa orang Para pemelajar Bahasa Indonesia Contohnya Untuk Kelas Menengah Dan begitu juga Seterusnya Berikutnya Apa yang harus ada Definisi Konsistensi Konsistensi itu Perlu ada Perlu ada Terutama Untuk Untuk Kata-kata Yang 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 Dalam Dalam Semantik Set tertentu Jadi kata-kata Seperti Gabungan Kata-kata Yang misalnya Flora Atau kata-kata Berkait dengan Terkait dengan Contohnya Adalah Hari Atau waktu Misalnya Waktu Senin Selasa Rabu Kamis Sampai Jumat Satu Minggu itu Harus Memiliki Kekonsistenan Dalam Pendefinisiannya Misalnya Kalau Hari Senin Adalah Hari Kedua Dalam Seminggu Hari Selasa Juga sama Hari Ketiga Dalam Satu Minggu Hari Rabu Juga harus sama Hari Keempat Dalam Satu Minggu Demikian Juga dengan Bulan Bulan Desember Adalah Bulan Ke-12 Dalam Satu Tahun Harus sama Cara Pendefinisikannya Jadi harus Konsisten Cara Pendefinisian Baik Kawan-kawan Berikutnya Mengenai contoh Kalimat Nah Dari mana Contoh kalimat Itu kita ambil Jadi contoh kalimat Itu bukan Diciptakan Dari Intuisi Bekamus Tapi harus Diambil Harus ada Korpusnya Harus diambil Dari Korpus Yang ada Baik itu Buku Majalah Koran Bahkan Dari Korpus Web Itu pertama Yang kedua Yang harus Diengat Terkait Dengan Kamus Adalah Kalau kita Bicara tentang Kamus Bahasa-bahasa Indonesia Hal lain Yang harus Diengat Karena fungsi KBBI Juga adalah Fungsi mendidik Di sana Jadi juga Hal-hal Terkait dengan Sara Juga harus Kita hindari Terkait dengan Konten-konten Konten-konten Dewasa Juga harus Kita hindari Untuk ada Dalam contoh Jadi artinya Walaupun Sumbernya adalah Buku Majalah Koran Korpus Tetapi Tim redaksi Memiliki Apa namanya Memiliki Temu jawab Untuk membuat Contoh Yang tadi itu Menjadi baik Menjadi baik Dan kemudian Dapat Dikonsumsi Oleh Pembacanya Jadi Sehingga Tidak Tidak Berpotensi Menjadi isu lain Sara Dan sebagainya Nah Kemudian Yang paling penting Sekarang adalah Korpus Jadi Contoh kalimat itu Juga harus berbasis Pada korpus Banyak sekali sekarang Contohnya korpus Kalau kita Berjalanan korpus Banyak Sudah Korpus Korpus Bahasa Yang bisa kita Temukan di internet Sana Bahkan Korpus Yang memang Korpus Yang dibuat Sendiri Sebagai korpus Kalau kawan-kawan Ingin mencari Korpus Bahasa Melayu Yang Sangat tua Misalnya Kita bisa Membuka Malai Concordance Project MCP Yang Disusun oleh Australian National University ANU Jadi kawan-kawan Bisa melihat Kita bisa melihat Bagaimana Bahasa Indonesia Kuno Zaman dulu itu Waktu zaman-zaman Kerajaan Kesultanan itu Digunakan Bagaimana Isi misalnya Contoh Dari korpus Surat Sultan Ternate Misalnya ketika Bersurat ke Belanda Itu ada Kalau yang ingin Melihat sedikit Ke korpus Agak modern Sedikit Kawan-kawan bisa Pakai Koin Badan Bahasa Mempunyai Korpus Indonesia Ada Koin Namanya Atau Kalau Misalnya Itu Masih Dianggap Agak Terbatas Bisa Menggunakan Lebsik Korpora Lebsik Korpora Itu Bukan Lebih Lengkap Itu Bisa Kita Lihat Isinya Bahkan Koran-koran Dan Majah Dari tahun Sekian Ke Tahun Sekian Sudah Banyak Sekarang Kalau Kita Ingin Mencari Contoh Penggunaan Kalimat Bahkan Kalau Kita Di Google Sekalipun Itu Sudah Banyak Contoh Kalimat Bahkan Kita Bisa Mencari Dari Contoh Yang Paling Muntah Sekalipun Berikutnya Berikutnya Teman-teman Frasa Atau Kolokasi Dalam Kamus Juga Ditentukan Jumlah Dan Jenis Kolokasi Yang Dipilih Sebagai Lema Dan Sebagai Contoh Korpus Membuat Ini Lebih Mudah Jadi Kalau Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Ketika Kita Berbicara Mengenai Sebuah Kata Kalau Kita Menggunakan Korpus Akan Terlihat Itu Kolokasinya Itu Di Kanan Kiri Itu Di Kanannya Atau Di Kiri Itu Yang Paling Banyak Itu Apa Ya Kalau Kauan-kauan Yang Sering Berinteraksi Dengan Kolokus Mudah Terlihat Nah Untuk Apa Pemilihan Korpus Dan Frasa Kolokasi Ini Sangat Penting Penting Sekali Ketika Kita Berbicara Mengenai Kamus Produktif Karena Dengan Demikian Si Pengguna Kamus Akan Sangat Terbantu Ketika Memproduksi Teks Dalam Menulis Dan Sebagainya Dalam Berbicara Seperti Sebagai Mana Halnya Orang Indonesia Atau Orang Orang Penutur Jati Berbicara Jadi Penggunaan Frasa Kolokasi Ini Sangat Memperkaya Tulisan Memperkaya Ujaran Atau Pidato Nah Kemudian Frasa Kolokasi Kemudian Yang Dapat Kita Gunakan Sebagai Model Berikutnya Nah Berikutnya Adalah Tentang Catatan Pengguna Catatan Pengguna Dalam Kamus Preskritif Itu Perlu Dicantumkan Karena Di sana Nanti Akan Terlihat Mana Yang Betul Mana Yang Tidak Betul KBBI Juga Menggunakan Hal Ini KBBI Menjalankan Fungsinya Preskritif Jadi Kalau Kawan KBBI Di sana Ada Bentuk Yang Baku Dan Tidak Baku Itu Fungsi Preskritif KBBI Menjelaskan Ini Yang Baku Ini Yang Tidak Baku Ini Yang Disarankan Digunakan Ini Yang Tidak Disarankan Yang Tidak Digunakan Ini Bentuk Variasi Ada Bentuk Yang Bukan Variasi Seperti Itu Nah Kalau Misalnya Kita Ambil Contoh Janji Misalnya Kawan-kawan Kalau Kita Ingin Memberi Catatan Penggunaan Kepada Kata Janji Misalnya Bisa Verba Frasa Adjektif Sekurang-kurangnya Disana Bisa Ada Berapa Contoh Janji Kita Memberikan Yang Betul Telah Menepati Janji Mengikari Janji Memenuhi Janji Itu Bentuk Yang lazim Digunakan Ketika Bersihatan Janji Kemudian Juga Ada Janji Sehidup Semati Janji Sehidup Semati Bukan Janji Hidup Mati Tapi Janji Sehidup Semati Kalau Janji Hidup Mati Juga Ada Tapi Bukan Bukan Merupakan Kolokasi Kemudian Juga Ada Kalau Bentuknya Ajektifa Misalnya Ada Janji Setia Misalnya Ada Ingkar Janji Ada Misalnya Apa lagi Cacat Janji Misalnya Dan Sebagainya Ini Juga Perlu Kalau Kawan-kawan Pernah Membuka Kamusnya Pak George Queen Lagi Misalnya Kamus Bahasa Inggrisnya Itu Sangat Lengkap Catatan Penggunaannya Bahkan Catatan Penggunaan Mengenai Bagaimana Menggunakan Kata-kata Dong Bahkan Si Dan sebagainya Itu Ada Di Sana Baik Itu Sebagai Hanya Sifatnya Adalah Untuk Membuat Orang Aktif Dalam Memproduksi Teks Walaupun Hanya Hanya Informasi Sekilas Sangat Baik Untuk Menjadi Contoh Nah Kemudian Ada Hal Lain Juga Yang Biasa Ada Dalam Kamus Adalah Kamus Besar Biasanya Bukan Kamus Timologis Nah Untuk Kamus Dibahasa Misalnya Atau Kamus Pembelajar Informasi Ini Tidak Perlu Karena Ada Informasi Yang Tidak Perlu Ini Informasi Ada Informasi Kelas Berikutnya Sebenarnya Informasi Tingkat Berikutnya Informasi Tidak Perlu Ada Di Kamus Dibahasa Jadi Ketika Kita Mempelajari Bahasa Lain Misalnya Itu Yang Perlu Kita Pelajari Itu Ada Hal Lebih Sederhan Daripada Informasi Timologis Nah Tapi Dalam Kamus Besar Khususnya Untuk Pendutur Jati Contohnya Dalam KBBI Misalnya Informasi Timologis Sudah Tidak Penting Karena Disana Menjelaskan Tidak Hanya Makna Kata Tapi Sejarah Kata Dan Perkembangan Kata Baik Kawan-kawan Kalau Teman-teman Pernah Buka Kamus Bahasa Bahasa Indonesia Saat Saat Ini Disana Sudah Ada Informasi Timologi Yang Saya Pikir Lumayan Baik Khususnya Untuk Bahasa Arab Yang Sudah Ada Dalam Bahasa Arab Berikutnya Kita Memperkaya Dengan Bahasa Belanda Bahasa Cina Kemudian Bahasa Persia Berikutnya Jadi Kalau Kawan Buka Misalnya Sebuah Kata Dalam KBBI Misalnya Contohnya Kata Mahkamah Saja Itu Terlihat Dari Bahasa Apa Jangan Mahkamah Kopi Tapi Tapi Saya Lupa Kopi Sudah Ada Etimologi Ata Belum Ya Karena Berasal Tidak Langsung Dari Bahasa Belanda Jadi Kopi Itu Misalnya Akan Terlihat Bahasa Masuk Melalui Bahasa Belanda Di Belanda Itu Bentuknya Apa Kemudian Dari Bahasa Belanda Itu Kemudian Masuk Dari Bahasa Perancis Nah Bahasa Perancis Itu Apa Kopi Kopi Cafe Atau Apakah Perancis Itu Masuk Dari Bahasa Turki Seperti Apa Turki Itu Baru Masuk Dari Bahasa Arab Seperti Itu Yang Dimasuk Dengan Contoh Daripada Informasi Timologis Bahkan Di Kamus Mereka Sudah Mencantumkan Berikut Dengan Tahun Mereka Bisa Mengklaim Bahasanya Kata Kata Crowdsourcing Misalnya Kata Crowdsourcing Misalnya Itu Muncul Dari Tahun Berapa Muncul Dalam Bahasa Inggris Mereka Sudah Sampai Kesana Karena Mereka Memiliki Informasi Sangat Lengkap Dibandingkan Dengan Bahasa Indonesia Kita Bisa Juga Melakukan Tapi Mungkin Sangat Sulit Karena Karena Apa Namanya Data Kita Itu Mungkin Tidak Sebaik Data Mereka Walaupun Hal Itu Sepertinya Susah Tapi Bukannya Tidak Mungkin Dilakukan Baik Kawan-kawan Berikutnya Mengenai Ilustrasi Ini Hal Yang Penting Sebenarnya Ada Dalam Kamus Ilustrasi Itu Dibutuhkan Ketika Definisi Tidak Dapat Memberikan Penjelasan Yang Sangat Jelas Contoh Paling Mudah Adalah Sofa Bed Ketika Konsep Dan Sofa Bed Ini Belum Ada Dalam Bahasa Indonesia Ketika Kita Belum Mengenal Ada Yang Sebut Sofa Tapi Bisa Dibugnakan Untuk Tidur Dulu Mungkin Sekarang Sudah Mungkin 5 atau 10 tahun Yang lalu Kita Belum Mengenal Ada Sofa Yang Bisa Menjadi Sofa Bed Bisa Dibentuk Sedemikian Rupa Digunakan Untuk Tidur Ketika Sudah Tidak Dilipat Kembali Menjadi Sofa Kembali Belum Ada Nah Ketika Ini Informasinya Belum Ada Ilustrasi Menjadi Hal Yang Sangat Mungkin Dilakukan Untuk Memperjelas Informasi Kepada Pengguna Ya Nah Tapi Ada Tentu Saja Ada Ada Kode Etik Nya Adalah Hal Yang Juga Kita Patuhi Ketika Kita Mencari Gambar Ya Di Sana Mungkin Di Internet Banyak Sekali Gambar Macam Macam Biasanya Di Bawah Ada Mana Yang Memiliki Lisensi Terbuka Itu Bisa Kita Ambil Tapi Misalnya Misalnya Tidak Memiliki Copyright Hak Yang Jelas Sebaik Kita Tidak Ambil Karena Ini Kalau Tidak Jelas Dapat Menimbulkan Masalah Pasal Ketika Nah Gambar Ini Bisa Diletakkan Di Batang Tubuh Di Bawah Si Kata Kepala Langsung Atau Bisa Diletakkan Di Halaman Lain Jadi Di Batang Tubuh Misalnya Tinggal Diberi Penjelasan Misalnya Gambar Berikut Sofabet Dilampiran Nomor Sekian Jadi Ketika Dibuka Dilampiran Nomor Sekian Tapi Rasanya Saat Ini Gambar Yang Paling Mudah Adalah Adanya Di Bawah Entry Terutama Untuk Kosa Kata Budaya Bapak Ibu Kosa Kata Budaya Ketika Kita Menyusun Kamus Kamus Berbahasa Daerah Misalnya Contohnya Bahasa 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 Dayak Itu Mereka Ada Ada Kata Tertentu Menggambarkan Jadi Kalau Misalnya Rata-rata Bangunan Mereka Di atas Panggung Kawan-kawan Di Kalimantan Tengah Rata-rata Bangunannya Bangunan Adanya Di atas Panggung Kemudian Ada Semacam Pasak Pasak Yang Menopang Si Bangunan Yang Menjadi Kaki Bangunan Nah Antara Pasak Dengan Antara Si Kaki Dengan Bangunan Itu Ada 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 Benda Lain Bentuknya Segitiga Misalnya Fungsinya Apa Itu Agak Susah Kita Menjelaskannya Dalam Definisi Karena Tidak Semua Kita Pernah Melihat Barang Tersebut Dan Tidak Semua Kita Akrab Dengan Budaya Dayak Misalnya Acara Paling Mudah Acaranya Dengan Menampilkan Gambarnya Ilustrasinya Jadi Ketika Dijelaskan Oh Ini Oh Ini Ternyata Ini Begitu Juga Ketika Misalnya Kita Terkait Dengan Misalnya Contoh Adalah Binatang Ada Nama Binatang Lama Misalnya Yang Di Nepal Sana Misalnya Dan Semua Kita Mengetahui Lama Itu Adalah Binatang Seperti Apa Tidak Cukup Penjelasannya Binatang Lama Adalah Binatang Yang Mirip Dengan Jerap Mirip Dengan Ontah Tetapi Juga Mirip Dengan Kuda Gak Terbayang Gak Terbayang Ontah Biasanya Lehernya Gak Panjang Kuda Lehernya Pendek Gak Terbayang Tapi Ketika Ditampilkan Ilustrasinya Kita Bisa Melihat Ternyata Ini Yang Disebut Mirip Dengan Kuda Jadi Kuda Kakinya Mirip Kuda Misalnya Tapi Lehernya Mirip Dengan Ontah Dan Sebagainya Jadi Kira-kira Gitu Pentingnya Ilustrasi Menjelaskan Definisi Berikutnya Ada Lambang Ortografis Lambang Ortografis Ini Tergantung Kepada Kesepakatan Kita Ketika Kita Menyusun Entry Jadi Kalau Kawan-kawan Lihat Tidak Selalu Bentuk-bentuk Cetak Tebal Cetak Miring Dan Tanda Baca Di Kamus Yang Satu Sama Dengan Kamus Yang Lain Tidak Selalu Sama Karena Itu Bentuknya Konvensi Kesepakatan Masing-masing Penyusun Nah Itulah Kenapa Ketika Kita Membaca Kamus Ketika Kita Merujuk Ke Kamus Perlu Kita Melihat Cara Penggunaannya Nah Tapi Saat Ini Sudah Dimudahkan Semuanya Jadi Kalau Kawan-kawan Misalnya Lihat Di KBBI Misalnya Biasanya Ketika Kita Klik Satu Entry Kemudian Kita Dekatkan Si Kursor Biasanya Muncul Di situ Di bawahnya Keterangan Nanti Cetak Tebal Itu Fungsinya Apa Cetak Miring Itu Fungsinya Apa Sekarang Semua Itu Sudah Lebih Dimudahkan Kemudian Juga Tanda Tanda Koma Tanda Titik Kemudian Tanda Titik Koma Itu Juga Ada Fungsi Masing-masing Termasuk Juga Tilde Tilde Tanda Yang Seperti Ombak Itu Itu Juga Ada Fungsi Masing-masing Dan Itu Yang Yang Harus Kita Pahami Betul-betul Ketika Kita Membuka Kamus Atau Ketika Kita Menyusun Kamus Apa Yang Kita Sepakati Biasanya Kita Cari Tanda Yang Paling Mudah Kita Buat Dan Tanda Yang Paling Mudah Dipahami Orang Jadi Kawan-kawan Misalnya Membuat Kamus Jangan Cari Tanda Susah Kita Cari Tanda Misalnya Pengen Berbeda Dengan Kamus Yang Lain Saya Bikin Kamus Tanda Tanda Yang Aneh Ketika Cetak Miring Tandanya Orang Menangis Susah Orang Memaknai Jadi Beda Kita Kita Susah Kalau Misalnya Lupa Tanda Menangis Tanda Untuk Cetak Miring Jadi Berantakan Semuanya Jadi Kira-kira Kawan-kawan Berikutnya Panduan Model Entry Kenapa Perlu Model Entry Model Entry Telah Petunjuk Penggunaan Untuk Mikrostruktur Karena Biasanya Kamus Disun Oleh Banyak Sekali Orang Contoh KBBI Misalnya KBBI Memiliki Editor Yang Tersebar Di Indonesia Mulai Dari Aceh Sampai Papua Dari Tiap Balai Kantor Ada Satu Atau Dua Orang Editor Nah Antara Editor Satu Dengan Yang Lain Itu Harus Ada Acuan Bersama Yang Disepakati Untuk Bagaimana Membuat Sebuah Entry Yang Sebut Dengan Model Entry Kemudian Model Entry Digunakan Untuk Apa? Untuk Menjaga Ketaat Asasan Dalam Entry Jadi Biar Tidak Terbalik Minimal Tidak Terbalik Genus Dulu Kemudian Baru Diferensia Statistikanya Spesifisikanya Kemudian Baru Contoh Penggunaan Sebagain Sebagainya Itu Kan Perlu Diatur Model Entry Biasa Dibuat Oleh Kepala Editor Dibuat Kepala Editor Kemudian Baru Dibagikan Ke Kawan Kawan Lain Yang Membuat Entry Sehingga Nanti Ada Template Entry Yang Banyak Sekali Misalnya Dan Biasanya Mengacu Kepada Perangkat Leska Masing-masing Jadi Kalau Misalnya Entry Terkait Dengan Flora Modelnya Ada Sendiri Fauna Ada Sendiri Misalnya Mengenai Hal lain Ada Sendiri Nah Ini Teman-teman Nah Ini Yang Saya Sampaikan Di awal Jadi Entry Acuan Entry Santar Nah Entry Acuan Ada Hal Lain Terkait Dengan Panduan Entry Ada Entry Acuan Jadi Kalau Di KBBI Misalnya Ketika Kita Ingin Membuat Membuat Atau Mengusulkan Entry Baru Misalnya Yang Berkait Dengan Hewan Misalnya Contohnya Misalnya Di KBBI Belum Ada Entry Mengenai Paus Ikan Paus Kita Ingin Membuat Definisi Baru Mengenai Ikan Paus Ada Entry Model Entry Yang Dapat Kita Acu Model Entry Apa Kita Acu Itu Apa Misalnya Adalah Macan Atau Serigala Jadi Dari Entry Macan Yang Kita Copy Kita Salin Kemudian Kita Ubah Beberapa Sesuai Dengan Kebutuhan Itu Yang Sebut Entry Acuan Jadi Modul Entry Seperti Ini Harus Ada Ini Contohnya Kalau Kita Berbicara Mengenai Entry Acuan Waktu Acuannya Adalah Hari Senin Jadi Ketika Kita Membuat Entry Lain Dalam Leksical Set Yang Sama Selasa Rabu Jadi Kalau Kita Memiliki Senin Tentu Ada Selasanya Rabunya Ketika Kita Membuat Entry Misalnya Januari Tentu Saja Ada Bulan Kedua Bulan Ketiga Dan Sebagainya Ketika Kita Membuat Entry Tentang Bapak Tentu Saja Harus Ada Ibu Tentu Saja Ada Paman Sebagainya Bagaimana Membuatnya Tentu Saja Antara Definisi Bapak Ibu Paman Itu Tadi Harus Ada Kesamaan Jadi Caranya Seperti Ini Contohnya Senin Ketika Makanya Jumat Juga Harus Membuat Entry Yang Sama Dengan Senin Ketika Kita Buat Entry Baru Jumat Jumat Juga Adalah Nomina Sama Sama N Nomina Hari Keenam Dalam Jangka Waktu Satu Minggu Misalnya Kalau Entry Adalah Tahun Kita Jadikan Misalnya Acuan Entry Salah Satu Februari Desember Adalah Nomina Bulan Kedua Belas Dalam Jangka Waktu Satu Tahun Berikutnya Contoh Entry Panduan Untuk Perangkat Leksika Ini Contoh Entry Panduan Yang Saya Sebutkan Di Awal Panduan Entry Contoh Seperti Ini Kira Kira Jadi Ketika Kita Memonifisikan Domain Misalnya Fauna Kita Ambil Ini Panduannya Ini Panduannya Kemudian Segala Entry Panduannya Sebagai Contohnya Jadi Panduannya Adalah Segala Ini Kita Ambil Genus Dulu Apa Segala Genus Adalah Hewan Disini Ada Macam Menyusui Hewan Melatan Sebagainya Kita Ambil Adalah Hewan Hewan Liar Genus Segala Adalah Hewan Liar Ciri Fisiknya Apa Kemudian Kita Tentukan Berikutnya Ciri Fisik Permuncong Panjang Bertelinga Lebar Berekor Panjang Biasanya Berwarna Cuklat Atau Abu Ini Ciri Fisiknya Makanannya Apa Makanannya Daging Habitannya Di mana Tinggalnya Di hutan Fungsinya Apa Bisa Kita Tambahkan Misalnya Kalau Stigala Misalnya Kalau Dikutup Misalnya Kalau Orang Dikutup Orang Esku Biasanya Digunakan Untuk Apa Untuk Alat Transportasi Nama Lainnya Apa Misalnya Kanis Familiaris Contohnya Jadi Jadi Ini Harus Dipatuhi Oleh Para Editor Para Penyusun Yang Sangat Banyak Ketika Memadankan Domain Fauna Yang Lain Jadi Ketika Mereka Membuat Contohnya Adalah Misalnya Hewannya Adalah Stigala Misalnya Apa Lagi Harimau Misalnya Ini Panduannya Sama Harimau Genusnya Adalah Hewan Liar Termasuk Keluarga Apa Termasuk Keluarga Kucing Bentuk Seperti Berponcung Tidak Panjang Tidak Panjang Telinganya Lebar Misalnya Bersurai Jantannya Bersurai Warna Cukulitnya Coklat Misalnya Pemakan Daging Tinggalnya Misalnya Di Sabana Jadi Tetap Acuannya Yang ini Itu disebut Dengan Panduan Entry Perangkat Lesikal Berikutnya Adalah Ini contoh Yang hampir Sama Ini contohnya Tadi Yang saya Sebutkan Kerangka Entry Acuannya Ini Entry Acuannya Ini Kemudian Contohnya Domainnya Sekarang Adalah Warna Kita Ambil Contoh Warnanya Ungu Apa Saja Yang Perlu Ada Dalam Kerangka Entry Acuan Warna Pertama Genus Kedua Adalah Refren Karena Lazim Ketika Kita Bicara Warna Kita Harus Adalah Refren Jadi Kita Enggak Mengawang Contoh Yang Ada Disini Adalah Ungu Misalnya Warnanya Ungu Adalah Warna Campuran Antara Merah Dan Biru Seperti Warna Terong Jadi Kalau Untuk Indonesia Terong Ini Orang Tau Memang Terong Warnanya Ungu Contoh Lain Adalah Misalkan Kita Ambil Yang Mudah Saja Contoh Merah Misalnya Contoh Merah Nomina Warna Campuran Misalnya Kalau Ini Merupakan Warna Inti Seperti Warna Apa Referen Yang Paling Lazim Untuk Merah Darah Misalnya Seperti Warna Darah Kalau Misalnya Putih Warna Yang Paling Mungkin Putih Awan Misalnya Yang Kuning Gading Jadi Kira-kira Seperti Itu Itu Yang Berikutnya Tentang Perencanaan Kamus Ketika Kita Sudah Ingin Menentukan Membuat Sebuah Kamus Menyusun Sebuah Kamus Kita Juga Harus Hal Apa Yang Harus Kita Pastikan Selain Style Guide Ini Sudah Yang Kita Bicahakan Sebelumnya Begitu Juga Hal Yang Yang penting Pertama Adalah Sasaran Atau Keperluan Pengguna Pekamus Profit Penggunanya Untuk Siapa Kira-kira Kamus Itu Kita Akan Buat Apakah Untuk Pelajar Saja Atau Untuk Pemlajar Atau Untuk Orang Umum Atau Untuk Yang Khusus Nah Karena Ini Nanti Akan Sangat Berpenguruh Pada Waktu Tenaga Dan Dana Kalau Hanya Kamus Untuk Anak Anak Misalnya Untuk Anak Sekolah SD Otomatis Biasanya Waktu Tenaga Dan 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 Terbesar Karena Kita Cukup Mengumpulkan Entry Dan Kosa kata Penifisi Dan Seterusnya Dari Buku Buku Bacaan Mereka Terbatas Buku Buku Bacaan Anak SD Buku Buku Latihan Anak Anak Usia Yang Sama Buku Teks Buku Latihan Seperti Yang Tadi Saya Sebutkan Kemudian Berikutnya Tentu 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 Entry Contoh Entry Adalah Misalnya Kalau Kita Ingin Menyusun Sebuah Kamus Istilah Kamus Bidang Ilmu Entry Menurut Aturannya Tidak Lebih Dari 800 Sampai 1000 Entry Untuk Misalnya Kamus Oceanografi Atau Kamus Oceanografi Fisika Misalnya Itu Tidak Lebih Dari 800 Sampai 1000 Entry Kalau Lebih Itu Bisa Dicurigai Sudah Masuk Kepada Bidang Ilmu Yang Lain Sudah Lebih Sudah Tidak Lagi Murni Entry Oceanografi Fisika Atau Oceanografi Kimia Misalnya Kamus Fokasi Kamus Kawan Kawan Anak SMK Kamus Perikanan Atau Kamus Perhotelan Itu Juga Sama Entry Berkisar Antara 100 Sampai 800 Sampai 1000 Ini Juga Tentang Penentuan Jumlah Entry Jadi Kalau Lebih Kita Curigai Sudah Masuk Kepada Kamus Lain Ini Mengenai Style Guide Sudah Saya Terangkan Di Awal Kita Lanjutkan Penentuan Jenis Kamus Perlu Ditentukan Jenis Kamus Apakah Contohnya Kamus EK Basah Untuk Penentuan Jati Atau Pemlajar Kalau Kamus EK Basah Untuk Penentuan Banyak Sekali Informasi Ada Di Sana Tapi Kalau Hanya Untuk Melajar Lebih Terbatas Lebih Sudah Nah Kemudian Kalau Kita Menyusun Dibahasa Misalnya Apakah Untuk Penutur Dibahasa Sumber Atau Bahasa Sasaran Karena Perlakuannya Kan berbeda Nah Kemudian Apakah Kamus Ringkas Dictionary Atau Kamus Besar Comprehensive Atau Anabridge Dictionary Ini Harus Kita Tentukan Dari Awal Kemudian Juga Apakah Kamus Khusus Kamus Kamus Istilah Yang Kita Buat Apakah Kamus Dan Sebagainya Dan Setelah Jenis Kamus Ini Kita Sepakati Baru Kita Masuk Pada Jenis Profil Penggunanya Nah Profil Kemuna Itu Dari Itu Kita Bisa Mengelampokkan Tipe-tipe Pengguna Kemudian Kita Dari Situ Kita Ketahui Tipe Seperti Apa Tingkat Usianya Untuk Dewasakah Untuk Untuk Remaja Saja Atau Untuk Anak Ya Nah Kemudian Juga Penutur Jati Apakah Untuk Pemlajar Kemudian Kalau Untuk Pemlajar Atau Untuk Jati Atau Untuk Pelajar Misalnya Di Peruntukan Untuk Pelajar Seperti Apa Nah Kan Ada Pelajar Terbagi Bagi Ada Ada Yang Pemula Ada Yang Madya Ada Yang Advanced Lanjut Misalnya Ini Kan Tentu Saja Berbeda Pengguna Khusus Nah Jika Pengguna Khusus Seperti Apa Apa Bidang Mereka Geluti Misalnya Pengguna Khusus Kalau Misalnya Pengguna Khusus Mereka Misalnya Adalah Wartawan Olahraga Otomatis Kamus Olahraga Pengguna Khusus Kalau Misalnya Mereka Adalah Penerjemah Khusus Penerjemah TI Misalnya Itu Bidang Khusus TI Berikutnya Dan Mengenai Ranah Apakah Pendidikan Atau Ranah Personal Karena Semua Ini Menentukan Profil Dan Pengguna Menentukan Jenis Kamus Berikutnya Kawan Kemudian Kamu Seperti Apa Yang Sesuai Untuk Penggunanya Penggunanya Berkaitan Dengan Jenis Penggunanya Pengguna Adalah Kamu Seperti Apa Yang Kamu Seperti Apa Dan Untuk Apa Yang Sesuai Dengan Pengguna Apakah Sebagai Rujukan Umum Hanya Untuk Memahmi Kata Memeriksa Ejaan Kalau Ini Biasanya Digunakan Untuk Kamus 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 Komprehensif Karena Disana Ada Ejaan Dan Ajaan Dan Sebagainya Artinya Isinya Lebih rumit Tidak Ringkas Atau Kamus Hanya Untuk Mempelajari Bahasa Saja Itu Kamus Melajar Jadi Kamus Misalnya Untuk Kamus Bahasa Indonesia Untuk Untuk Orang Thailand Yang Belajar Bahasa Indonesia Itu Kamus Khusus Untuk Belajar Bahasa Saja Atau Kamus Yang Untuk Membantu Orang Orang Menerjemahkan Teks Misalnya Kamus Lebih Rumit Daripada Kamus Untuk Melajar Atau Kamus Untuk Menulis Esai Atau Untuk Menulis Laporan Dalam Bahasa Pertama Peguna Atau Bahasa Yang Selan Dipelajari Dan Seterusnya Jadi Secara Tipikal Kawan-kawan Pengguna Memang Berharap Agar Kamusnya Memuat Setiap Kata Ada Di Sana Tapi Seperti Kita Tau Sebesar Apapun Kamus Itu Sebesar Apapun Dan Semutakhir Apapun Tidak Ada Kamus Yang Lengkap Yang Memuat Semua Kata Karena Ketika Kamus Dicetak Hari Ini Dicetak Pagi Ini Kemudian Siang Nanti Ada Konsep Baru Yang Diluncurkan Misalnya Oleh Pengguna IT Misalnya Oleh IT Dengan Demikian Kenapa Perlu Kamus Dimutakhirkan Sesuai Dengan Fungsinya Masih Berikutnya Menggunakan Status Pengguna Ada Level Tingkatnya Tingkat Pengguna Tingkat Pengguna Kalau Penerjemah Editor Misalnya Atau Penulis Ini Memiliki Tiga Pengatuan Yang Lebih Luas Mereka Ini Memerlukan Komprehensif Kamus Besar Kamus Lengkap Kamus Besar Karena Pekerjaan Ini Banyak Sekali Berkaitan Dengan Banyak Hal Dan Tidak Sederhana Tapi Ketika Kamus Terkait Dengan Kamus Level Pembelajar Seperti Yang Saya Sampaikan Di Awal Juga Hanya Perlunya Kamus Ringkas Dictionary Jadi Oxford Perlunya Konses OED Yang Konses Berikutnya Kalau Yang Lebih Dasar Lagi Tingkat Pemula Perlunya Semacam Kamus Kecil Semacam Kamus Keluar Negeri Misalnya Ke Sebuah Daerah Tertentu Misalnya Tidak Berbahasa Inggris Misalnya Kemana Misalnya Ke Thailand Misalnya Kita Perlu Membuka Ide Dengan Dengan Dictionary Karena Tujuannya Tujuan Sangat Dasar Kita Hanya Perlu Tahu Dimana Tempat Makan Kita Hanya Tahu Dimana Stasiun Kita Hanya Tahu Dimana Hotel Dimana Tempat Menurut Taksi Ada Hal Sederhana Biasanya Teras Sampai Saya Pada Akhir Sesi Terima Kasih Banyak Atas Perhatiannya Mungkin Dapat Kita Perkaya Diskusi Kita Ini Melalui Materi Kita Melalui Diskusi Berikutnya Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Di Awal Terima Kasih Banyak Kawan Terima Kasih Banyak Bapak Ibu Akhirul kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Kawan-kawan Itu tadi Penyampaian Materi Tentang Leksikografi Secara umum Oleh Pak Asari Nah ini Mas Asari Disini Sudah ada Di kolom chat Sudah ada 14 14 pertanyaan Yang sudah Saya rangkum Ada satu pertanyaan Lagi Ini kita Buat Kesepakatan Dulu Apakah Langsung Dijawab Atau Dikompilasi Dulu Baru nanti Dijawab Lebih baik Mungkin Dikompilasi Dulu Mungkin Ada pertanyaan Yang Agak-agak Sama Jadi Baru Setelah Itu Kita Jadi Ini Ada 14 Pertanyaan Saya Bacakan Dulu Yang pertama Dari Saya Panggil Kakak Karena Ini Kita Mahasiswa Kakak Nur FM Bagaimana Tim Dari Pusat Bahasa Memutuskan Proses Penyerapkan Kata Misalnya Dari Bahasa Asing Kedalam Bahasa Indonesia Misal Perlakuan Pada Sebuah Kata Asing Apakah Mau Diadaptasi Diadopsi Diterjemahkan Atau Dikreasikan Lalu Menjadi Lema Baru Dalam Bahasa Kita Yang pertama Yang kedua Yang kedua Yang kedua Dari Kakak Umi Farida Ini Kakak Umi Bertanya Untuk Kata-kata Serapan Dari Bahasa Asing Apakah Definisi Katanya Diserap Secara Keseluruhan Sesuai Dengan Bahasa Bahasa Sumber Atau Disesuaikan Dengan Penggunaannya Dalam Bahasa Indonesia Ini Tentang Penyerapannya Kemudian Yang ketiga Dari Kakak Pugu Kakak Pugu Bertanya Dalam Penyusunan Satu Kamus Minimal Berapa Lema Waktu Yang Diperlukan Hingga Menjadi Sebuah Kamus Yang Utuh Jadi Ini Masalah Waktu Kemudian Yang keempat Dari Kak Rina Kusmi Belia Bertanya Apakah Penyusunan Glosarium Ditentukan Jumlah Entry Jadi Apakah Seperti Bidang Ilmu Tadi Ada Seribu Sekian Lema Apakah Ditentukan Kemudian Yang kelima Dari Kak Farijihan Putri Ini ada Dua Pertanyaan Yang pertama Apa Prinsip Dasar Dalam Pengumpulan Data Untuk Sebuah Kamus Prinsip Dasarnya Apa Kemudian Yang kedua Bagaimana Proses Penyusunan Kamus Agar Dapat Dikatakan Penyusunan Itu Ideal Kemudian Yang ke Enam Dari Kak Meker Ismayani Bagaimana Cara Memasukkan Akronim Sebagai Lema Dalam Kamus Yang ketujuh Dari Kak Sutarsih Ini Bagaimana Sistem Penyerapan Kata Bahasa Arab Dalam Bahasa Indonesia Untuk Membedakan Misalnya Ki KH 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 T Dan S Kita Kompilasi 7 dulu Atau Langsung 14 Yang ini dulu Ya Yang ini dulu Bagus Bagus Ini Kita bisa Apa Dapatkan Satu Ide Yang Bagus Silahkan Mas Baik Baik Kauan-kauan Ini pertanyaannya Bagus Bagus Ini Saya Ini semuanya Dari mahasiswa Mahasiswa Atau juga Ada yang Bukan Kayaknya Ada yang Dari Bapak Ibu dosen Kayaknya Kita Anggap Saja Semua Mahasiswa Baik Sama-sama Sebenarnya Kawan-kawan Pertama Bagaimana Cara Menentukan Pertama Dalam Menyerap Dua pertanyaan Di awal Tentang Penyerapan Cara Penyerapan Kata Ini Mungkin Terkait Dengan Cara Penyerapan Kita Sebenarnya Sudah Memiliki Cara Menyerap Kata Tapi Memang Belum Semua Belum Semua Bahasa Yang Ada Baru Ada Dalam Menyerap Bagaimana Dalam Menyerap Bahasa Arab Bahasa Indonesia Bahasa Belanda Bahasa Inggris Dan Sekarang Sedang Digodok Mengenai Dari Bahasa Sino Bahasa Korea Bahasa Cina Dan Bahasa Jepang Mengenai Yang Tiga Itu Sebenarnya Kita Sudah Punya Cara Penyerap Tadi Pertanyaannya Bagaimana Menentukan Apa Bentuknya Diserap Kemudian Apakah Diterjemahkankah Dan Sebagainya Terkait Dengan Kamus Kamus Itu Disamping Memiliki Fungsi Preskriptif Kan Juga Dia Ada Fungsi Deskriptif Terkait Dengan Fungsi Deskriptif Kamus Itu Lebih Kepada Meng-inventarisasi Jadi Di-inventarisasi Beberapa Bentuk Yang Ada Misalnya Kemudian Kita Rujuk Kepada Bentuk Yang Paling Disarankan Contohnya Contohnya Adalah Contoh sekarang Adalah Seperti Webinar Webinar Contohnya Ada Berapa Contoh Yang Ada Beberapa Yang Ambil Mirip Dengan Webinar Ada Webinar Ada Seminar Web Ada Juga Yang Memadankan Dengan Jaring Minar Misalnya Kemudian Ada Satu Dua Lagi Saya Lupa Nah Dari Tiga Bentuk Ini Yang Sering Digunakan Kita Gunakan Bersama Ini Kan Kita Data Semua Kita Data Semua Tapi Ada Bentuk Yang Memang Kita Lebih Sarankan Karena Sesuai Kebijakan Bahasa Indonesia Dan Kebijakan Kita Di KBBI Contohnya Adalah Kita Tidak Tidak Sering Tidak Sering Mengambil Akronim Jadi Bentuk Seperti Webinar Itu Dalam Bentuk Bahasa Indonesia Baku Tidak Tidak Terlalu Kita Sarankan Karena Bentuk Seperti Ini Banyak Sekali Seperti Ini Kita Ambil Dengan Tidak Selektif Ini Berpotensi Untuk Tidak Mencerminkan Bahasa Indonesia Sebenarnya Jadi Bentuk Seperti Kondotel Bentuk Yang Tidak Kita Sarankan Webinar Tidak Kita Sarankan Tapi Bentuk Ini Biasanya Tetap Kita Ambil Tapi Kita Rujuk Ke Bentuk Yang Kita Sarankan Menjadi Seminar Web Misalnya Webinar Kita Ambil Di Kamus Jenis Kelas Katanya Adalah Informasi Gramatikalnya Adalah Sebagian Nomina Artinya Seminar Web Atau Semi Web Nanti Seminar Web Ini Kita Kita Padankan Kita Beri Penjelasan Definisi Dan Sebagainya Jadi Ada Beberapa Hal Terkait Dengan Bentuk Apakah Kita Menyerap Apakah Kita Kemudian Mengambil Apa Adanya Menyerap Mengambil Atau Menerjemahkan Terutama Terkait Dengan Hal Sesuai Dengan Fona Taktis Bahasa Indonesia Mana Lebih Sesuai Kalau Kita Ada Beberapa Pilihan Misalnya Kita Ambil Pilihan Yang Sesuai Dengan Fona Taktis Bahasa Indonesia Yang Paling Mudah Diucapkan Oleh Orang Indonesia Yang Bersuku Apapun Berlidak Berbahasa Ibu Apapun Orang Kawan 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 Kita Di Ternate Juga Sama Orang Minang Juga Mudah Melafalkan Itu Diantara Pertimbangan Yang Kita Gunakan Ketika Ada Beberapa Pilihan Terkait Dengan Bentuk Serapan Bentuk Terjemahan Dan Sebagainya Kemudian Terkait Dengan Penyusunan Kawan Kawan Kakak Terkait Dengan Penyusunan Berapa Lama Penyusunan Waktu Yang Untuk Penyusun Diperlukan Sebenarnya Waktu Yang Diperlukan Tergantung Tergantung Kepada Data Kita Ada Atau Enggak Tergantung Kepada Kamus Kita Untuk Kamus Apa Yang Sering Kita Susun Misalnya Kamus Untuk Anak Sekolah Dasar Anak SD Misalnya Kelas 1 Atau Kelas 3 Itu Tentu Waktunya Tidak Akan Lebih Banyak Daripada Ketika Kita Menyusun Untuk Kamus Umum Misalnya Untuk Orang Lebih Umum Karena Datanya Terbatas Kemudian Informasi Terbatas Kita Hanya Perlu Untuk Anak SD Misalnya Kita Hanya Perlu Mengumpulkan Buku Buku Text Textbook Mereka Buku 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 Latihan Mereka Buku 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 Cerita Sesuai Dengan Umur Mereka Tidak Terlalu Banyak Dari Buku Buku Kita Cari Definisi Hal Yang Perlu Kita Definisikan Sesuai Dengan Umur Mereka Tadi Tentu Saja Definisinya Tidak Terlalu Rumit Informasi Lexikografis Tidak Perlu Informasi Etimologis Tidak Perlu Kelas Kata Yang Sangat Rumit Sampai Ke Kata Yang Umum Nomina Adjektiva Verbal Cukup Itu Tidak Perlu Partikel Dan Sebagainya Tergantung Waktu Dari Sana Tergantung Jadi Semakin Rumit Sebuah Kamus Yang Kita Susun Datanya Semakin Mengumpulkannya Semakin Memerlukan Waktu Pengerjaannya Juga Memerlukan Waktu Yang Banyak Apalagi Kalau Dikerjakan Oleh Banyak Orang Kita Juga Harus Membuat Model Entry Yang Banyak Model Entry Kemudian Kita Sepakati Itu Kemudian Akan Dirujuk Oleh Orang Orang Penyusun Selain Kita Kemudian Untuk Penyusun Glosarium Berapa Jumlah Entry Glosarium Itu Tidak Ada Batasan Untuk Jumlah Entry Glosarium Karena Sebenarnya Glosarium Itu Kalaupun Ada Batasannya Adalah Batasan Ketika Dia Kita Kelompok-kelompokkan Menjadi Bidang-bidang Tertentu Misalnya Entry Untuk Istilah Apa tadi Untuk Istilah Pertahanan Laut Misalnya Itu Tentu Saja Tidak Akan Lebih Daripada Seribu Jumlah Entry Karena Kalau Dia Seribu Jumlah Entry Itu Dicurigai Ada Entry Bidang Lain Yang Masuk Jadi Jadi Kalau Kawan Misalnya Kita Teman-teman Misalnya Hanya Ingin Membuat Glosarium Untuk Satu Bidang Ilmu Saja Misalnya Untuk Nano Teknologi Satu Itu Tidak Akan Lebih Dari Seribu Entry Tapi Kalau Membuat Entry Untuk Satu Bidang Ilmu Besar Fisika 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 Dasar Itu Juga Akan Banyak Karena Banyak Sekali Nanti Subidang Subidang Jadi Sangat Tergantung Dengan Glosarium Untuk Bidang Ilmu Apa Yang Sedang Kita Susun Kemudian Prinsip Dasar Pengumpulan Data Prinsip Dasar Pengumpulan Data Itu Sebenarnya Dulu KBBI Sampai Saat Ini Masih Misalnya Ketika Kita Ingin Mengumpulkan Data Untuk Satu Entry Misalnya Kita Ingin Mencari Data Untuk Satu Entry Baru Itu Minimal Itu Satu Kata Itu Sudah Muncul Dari Koran Atau Majalah Minimal Sudah Muncul Di Lima Kali Koran Berbeda Di Kompas Muncul Di Republika Muncul Media Indonesia Ada Kemudian Di Koran Tempo Ada Misalnya Di Jawa Pos Ada Sudah Muncul Di Lima Koran Berbeda Baru Kita Ambil Baru Kita Menjadikan Dia Sah Menjadi Sebuah Data Baru Kita Menjadi Entry Baru Tapi Kalau Prinsip Membuat Sebuah Kamus Baru Datain Seperti Apa Ini Saya Pikir Bebas Lebih Bebas Lagi Kawan Apalagi Saat Ini Data Itu Banyak Korpus Itu Banyak Sekali Sangat Banyak Jadi Misalnya Yang Paling Mudah Sekarang Ketika Kita Ada Entry Baru Misalnya Yang Baru Sekarang Misalnya Terkait Dengan Seminar Web Web Webinar Misalnya Kita Ingin Mencari Data Mengenai Seberapa Sering Kata Webinar Digunakan Kau Tinggal Googling Saja Mudah Sekali Googling Disana Dicari Misalnya Kalau Mau Lebih Spesifik Lagi Bisa Pakai Google Trend Misalnya Kita Melihat Banyak Mana Digunakan Antara Semi Web Dengan Webinar Dimasukkan Saja Di Google Trend Masukkan Webinar Masukkan Semi Web Cari Nanti Akan Muncul Sampai Ribuan Bahkan Teman Teman Bisa Membatasi Pencarian Di Indonesia Bahkan Teman Bisa Membatasi Pencarian Beberapa Bulan Terakhir Beberapa Tahun Terakhir Sudah Sebegitu Mudahnya Sekarang Saatnya Daripada Dulu Kita Semuanya Bisa Dilakukan Dengan Melalui Korpus Kemudian Penyusunan Kamus Yang Ideal Jumlahnya Kalau Kamus Yang Ideal Itu Seperti Tadi Saya Sampaikan Tergantung Lagi Kepada Kamus Yang Disusun Kalau Kamus Bidang Ilmu Kamus Istilah Entry Berkisar Antara 800 Sampai 1000 Tapi Kalau Kamus Umum Itu Lebih Gak Terbatas Lagi Apalagi Kalau Teman Teman Ingin Membuat Kamus Komprehensif Kamus Gak Terbatas Lagi Itu Lebih Luas Kamus Budaya Kamus Budaya Jawa Tengah Itu Luas Sekali Bisa Dari A Sampai Z Banyak Sekali Itu Gak Terbatas Sekarang Jadi Mungkin Kira-kira Mungkin Ininya Apa Ya Horizon Is the limit Kira-kira Batas Sampai Dimana Data Bisa Kita Cari Bisa Kita Buat Sampai Dimana Data Tapi Kalau Kauan-kauan Sudah Membatasi Dari Awal Kita Saya Saya Ingin Mencoba Membuat Kamus Kamus Batik Misalnya Itu kan Terbatas Dalam dunia Batik Saja Nanti Akan Muncul Jadi Sekauan-kauan Kemana-mana Pasti tetap Masih Di Kerangka Batik Saja Muncul Saya Ingin Membuat Kamus Mengenai Istilah Istilah Baru Di Istilah TI Yang Baru Itu Tergantung Sangat Tergantung Kepada Hal Awal Kepada Rencana Kita Di awal Kamus Apa yang Kita Buat Siapa Kita Sasar Dan Sebagainya Kemudian Bagaimana Memasukkan Akronim Dalam KWBI Memasukkan Akronim Dalam KWBI Sama Seperti Jadi Kalau Kawan-kawan Sudah Menjadi Pengguna Terdaftar Di KWBI Itu Bisa Memasukkan Pengusukan Kosa Kata Wajah Jadi Kalau Kawan-kawan Jawa Tengah Misalnya Itu Nanti Akan Berhubungan Dengan Mbak Yuni Nanti Akan Sampai Ke Mbak Yuni Itunya Hasilnya Jadi Kalau Mengusukkan Kosa Kata Baru Melalui KWBI Baik Kosa Kata Baru Baik Mengusukkan Koreksian Karena KWBI Itu Tidak Sepenuhnya Benar Ada Kesalahan Karena Membuat Kita Kita Jadi Pasti Ada Yang Salah Menemukan Kesalahan Ini Kok Kurang S Misalnya Ini Harusnya Seperti Ini Silahkan Diusukkan Revisi Itu Mudah Mengusukkan Revisi Mengusukkan Kosa Kata Baru Baik Dia Kronim Ataupun Baka Ini Mudah Sekali Kalau Nanti Ada Yang Yang Ingin Meminta Menjelaskan Nanti Nanti Bisa Dikirimkan Linknya Tautannya Bagaimana Cara Mengusukkan Kosa Kata Baru Kedalam KBBI Kemudian Pertanyaan Dari Kak Sutasi Bagaimana Mengusukkan Kosa Kata Bahasa Arab Bagaimana Memasukkan Kata Dari Bahasa Arab Maksudnya Mungkin Kosa Kata Bahasa Arab Yang Sudah Masuk Kedalam Bahasa Indonesia Bagaimana Saya Rasa Itu Mungkin Lebih Mudah Juga Mbak Tarsi Semudah Seperti Kawan Mengusukkan Kosa Kata Apa Saja Kedalam Bahasa Indonesia Mudah Apalagi Kita Sudah Menyepakati Dan Ada Konvensinya Di Sana Bagaimana Memadankan Syah Misalnya SJ Dalam Bahasa Arab Kedalam Indonesia Menjadi Apa Kemudian TS Sa Bahasa Arab Misalnya Kan Sudah Ada Panduannya Mudah Saja Saya pikir Tidak Tidak Susah Sama Seperti Kita Tadi Mengusulkan Akronim Baru Kedalam KBBI Atau Mungkin Bukan Itu Yang Diingin Ditanyakan Oleh Mbak Tarsi Halo Mungkin Mungkin Itu Bapak Ibu Untuk Jawaban Saya Untuk Pertanyaan Untuk Bukus Pertanyaan Pertanyaan Baik Kita lanjut Mas Ya Silahkan Ini Yang Nomor Delapan Dari Kak Lutfiana Nurul Aini Ini Pertanyaannya Bagaimana Cara Membedakan Makna Semantik Dari Dua Kata Yang Sama Jadi Cara Membedakan Makna Semantik Bagaimana Dari Dua Kata Yang Sama Mungkin Yang Kesembilan Ada Mas Ahmad Pali Kak Ahmad Pali Terkait Dengan Konsistensi Di KBBI Saya Menemukan Ada Ketidak Konsistenan Seperti Kata Selawat Dan Salat Nah Kalau Taat Asas Kan Harusnya Salawat Bukan Selawat Itu Yang Nomor Sembilan Kemudian Yang Sepuluh Dari Kak Najiah Kak Najiah Bertanya Di Dalam Kamus Terdapat Genus Genus Tertentu Nah Bagaimana Cara Mengklasifikasi Genus Genus Tersebut Kemudian Selanjutnya Dari Auliani Auliasari Khoiriyah Aksari Permisi Mau Izin Bertanya Berapa Rentang Waktu Pembaruan Kamus Dari Edisi Lama Ke Edisi Yang Baru Serta Adakah Batasan Batasan Entry Dalam Memperbaharui Edisi Kamus Kemudian Kemudian Yang Yang Ke 12 Itu Dari Kak Arif Arianto Bagaimana Cara Mengetahui Kata Atau Istilah Asing Telah Diserap Oleh Bahasa Indonesia Bagaimana Cara Mengetahuinya Atau Masih Berupa Apa Namanya Bagaimana Cara Mengetahui Kata Atau Istilah Asing Yang Telah Diserap Oleh Bahasa Indonesia Atau Masih Berupa Pinjaman Istilah Dalam Istilah Asing Lalu Bagaimana Mengetahui Asal Bahasanya Dan Informasi Yang Lain Dari Segi Etimologi Kemudian Yang Ketiga Belas Dari Faris Abdi Hasan Apakah Leksikografi Juga Mendalami Makna Konotasi Dan Makna Asli Nah Kemudian Selanjutnya Dari Farid Hamidan Ini Panjang Ini Pertanyaannya Di Dalam Penggunaan Diksi Bahasa Inggris Saya Seringkali Menjumpai Kata Yang Mempunyai Makna Yang Sama Atau Sinonim Namun Digunakan Dalam Konteks Kalimat Yang Berbeda Bagaimana Cara Mengetahui Dan Membedakan Diksi Yang Tepat Dalam Penggunaan Kalimat Dalam Bahasa Inggris Agar Maknanya Dapat Diterima Oleh Netif Atau Penutur Jati Mungkin 14 Itu Ada Ya Yang Terakhir Tadi Bagaimana Membedakan Ini Penggunaan Kata Diksi Bagaimana Cara Mengetahui Dan Membedakan Diksi Yang Tepat Dalam Penggunaan Kalimat Di Dalam Bahasa Inggris Agar Maknanya Dapat Dipahami Oleh Penutur Jati Terima kasih Mbak Tewi Pertama Mengenai Membedakan Makna Semantik Berkaitan Dengan Sinonimi Kata Ketika Kita Membedakan Sebuah Kata Itu Sebenarnya Dari Sinonim Yang Paling Mudah Dari Awalnya Adalah Dari Makna Jadi Kalau Kau Ingin Pertanyaan Mungkin Gini Maksudnya Kata Ini Sebenarnya Dia Homonim Apakah Sinonim Apakah Kira-kira Apakah Kata Ini Ketika Kita Buat Menjadi Entry Dalam Kamus Masuknya Apakah Sebagai Bersinonim Bisa Tadi Apakah Bisa Yang Artinya Dapat Dengan Bisa Yang Satu Lagi Yang Artinya Racun Ular Misalnya Sinonim Atau Homonim Berbagai Cara Untuk Membedakannya Pertama Dari Asal Bahasanya Kadang-kadang Asal Bahasa Yang Berbeda Itu Dapat Memberikan Indikasi Kepada Kita Bahasanya Dia Bentuk Yang Berbeda Karena Bentuk Berbeda Maka Menjadi Homonim Menjadi Entry Yang Berbeda Entry Satu Dan Dua Bisa Dan Dapat Yang Berarti Bugar Itu Berbeda Biasanya Kalau Bentuknya Hampir Sama Biasanya Kalau Bentuknya Hampir Sama Dan Berasal Dari Makna Yang Sama Itu Cenderung Untuk Kita Masuk Menjadi Bentuk Sinonim Saya Ambil Contoh Adalah Contohnya Haram Bapak Ibu Contohnya Haram Haram Itu Bisa Berarti Suci Dalam Bahasa Arab Haram Itu Bisa Berarti Suci Jadi Kalau Misalnya Masjid Haram Itulah Kokosannya Suci Yang Tidak Bisa Dimasuki Orang Tidak Suci Bisa Juga Berarti Adalah Suatu Yang Telarang Dimakan Telarang Dimakan Artinya Walaupun Kata Ini Memiliki Makna Yang Tidak Sama Makna Ini Maknanya Berbeda Antara Satu Dengan Dua Tapi Dia Berasal Dari Bahasa Yang Sama Dari Bahasa Arab Bantu Seperti Ini Bisa Kita Masukkan Menjadi Satu Kata Dalam Satu Kata Yang Bersinonim Makna Pertama Adalah Artinya Suci Makna Kedua Adalah Artinya Tidak Suci Ya Padahal Dia Tidak Bertentangan Makna Tapi Berarti Bahasa Yang Sama Itu Bisa Bisa Ketidikan Patokan Untuk Apakah Dia Sinonim Atau Berhomonim Kemudian Yang Kedua Konsistisi Selawat Dan Selawat Dan Selawat Memang Ini Cenderung Kadang-kadang Kita Memang Bukan Bukan Tidak Konsisten Bentuk Bentuk Tiga Tiga Apa Tiga Kata Tiga Suku Kata Dari Bahasa Arab Yang Masuk Dalam Bahasa Melayu Memang Cenderung Menjadi EAA Derajat Selawat Kemudian Memang Cenderung Seperti itu Menjadi EAA Makanya Selawat Menjadi Selawat Derajat Selawat Ada lagi Saya Mungkin Teman-teman Bisa Memberikan Contoh Tambahan Memang Seperti itu Cenderung Seperti itu EAA Jadi Selawat Kenapa Mukan Menjadi Selawat Tapi Menjadi Selawat Kemudian Berikutnya Bagaimana Mengklasifikasi Genus Di KBBI Genus Itu Bisa Kita Klasifikasi Kalau Yang Kita Berikan Definisi Itu Dalah Domain-domain Tertentu Yang Yang Meliki Perangkat Leksikal Yang Sama Jadi Kalau Misalnya Bisa Kita Bisa Kita Bisa Kita Identifikasi Di awal Misalnya Domain-domain Yang Meliki Perangkat Leksikal Yang Sama Itu Seperti Waktu Waktu Genus Sama Flora Itu Genus Sama Fauna Itu Genus Sama Apalagi Kira-kira Misalnya Jadi Kau-kauan Bisa Lihat Kalau Beberapa Kata Dapat Kita Rangkum Menjadi Kata Yang Menjadi Perangkat Leksikal Yang Sama Itu Bisa Kita Buatkan Menjadi Genus Caranya Paling mudah Dengan Taksonomi Tadi Jadi Kalau Kemudian Kau-kauan Bisa Menguji Dengan Taksonomi Misalnya Bisa Kira-kira Misalnya Hubungan Kekerabatan Menjadikan Kita Jadikan Dengan Genus Kita Uji Dengan Taksonomi Tadi Yang paling Atas Namanya Apa Misalnya Menurunkan Apa Bapak Ibu Ibu Menurunkan Bisa Kalau bisa Mungkin Bisa Kita Buat Genus Genus Karena Fungsi Genus Itu adalah Ketika Memudahkan Kita Memberikan Definisi Dan Memudahkan Pembaca Kamu Memahami Jadi Misalnya Kalau Misalnya Seperti Yang saya Berikan Contoh Tadi Misalnya Paus Paus Adalah Mamalia Yang Hidup Di Laut Yang Memiliki Badan Seperti Ini Hidup Di 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 Daerah Dingin Misalnya Di Sekian Kilometer Di Dasar Laut Bernama Latin Ini Itu Bisa Tapi Kalau Misalnya Dia Tidak Bisa Kita Buatkan Seperti Itu Berarti Tidak Bisa Bisa Masuk Dalam Perangkat Leksika Tertentu Jadi Kira Kira Itu Jadi Kalau Kita Menentukannya Dari Sana Apakah Masuk Dalam Perangkat Leksika Tertentu Atau Gini Atau Kita Ambil Satu Dua Kemudian Cari Hal Lain Seperti Contoh Tadi Kalau Misalnya Ada Senin Selasa Berarti Ada Rabu Kamis Jumat Kemudian Kalau Misalnya Ada Januari Februari Berarti Ada Maret April Dan Sebagainya Ini Adalah Kata Yang Merupakan Pelangkat Leksika Khusus Tertentu Kemudian Berikutnya Rentang Waktu Penyusunan Kamus Ini Ini Saya Saya Seperti Yang saya Sebutkan Tadi Ini Relatif Juga Sebenarnya Seperti Seberapa Lama Teman-teman Kamus Itu Bisa Disusun Apalagi Saat Ini Sebenarnya Aplikasi Lebih 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 Mudah Karena Aplikasi Sekarang Banyak Datanya Juga Banyak Jadi Kita Perlukan Sekarang Ada Konsistensi Dari Awal Disusun Kamus Untuk Siapa Kemudian Untuk Sekarang Khusus Siapa Datanya Dimana Selesai Karena Aplikasinya Banyak Sekarang Lebih Mudah Daripada Dulu Datanya Juga Banyak Sekali Klik Bisa Langsung Keluar Banyak Sekali Data Kecuali Kalau Kawan-kawan Ingin Menyusun Kamus Bahasa Bahasa Yang Tidak Memiliki Data Tertulis Misalnya Kamus Bahasa Di Ternate Misalnya Kamus Bahasa Taba Misalnya Ada Bahasa Taba Di Satu Pulau Di Ternate Misalnya Kan Tidak Banyak Data Tertulisnya Mungkin Mereka Memilik Satu Dua Naskah Misalnya Itu Kan Juga Terbatas Nah Itu Misalnya Hari-hari Tadi Kalau Misalnya Hari-hari Mereka Punya Hari Seperti Bahasa Indonesia Enggak Jangan Hari Mereka Seperti Jawa Lebih Tidak Sama Dengan Bahasa Indonesia Kalau Jawa Ada Pasaran Sebagainya Mungkin Mereka Mempunyai Sistem Hari Tertentu Juga Jadi Ada Selasanya Kira-kira Mereka Memiliki Lima Hari Jadi Sangat Tergantung Seberapa Lama Waktu Sangat Tergantung Tergantung Kepada Data Juga Tergantung Kepada Jenis Kamus Yang Kita Ingin Buat Kemudian Berikutnya Mengetahui Kata Atau Istilah Yang Sudah Diserap Dan Asal Bahasanya Ini Dengan Etimologi Saat Ini KBBI Sebenarnya Baru Baru Yang Agak Lengkap Maksudnya Baru Menyediakan Etimologi Tentang Terkait Dengan Bahasa Arab Itu Dan Juga Belum Semuanya Belum Semuanya Etimologi Bahasa Arab Tapi Sudah Lumayan Banyak Sudah Lumayan Banyak Dan Sudah Lumayan Baik Informasinya Bapak Ibu Coba Coba Buka 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 Sebenarnya Kak Bah Itu Dari Apa Misalnya Dari Bahasa Apa Coba Buka Buka Cari Informasinya Ini Menarik Sebenarnya Informasi Etimologi Ini Kita Akan Tercengang Nanti Bapak Ibu Tercengang Ternyata Kak Sama Dengan The Cube Yang Diperbutkan Di Film Transformer Itu Ternyata Sama Kotak Ternyata Maknanya Jadi Apa Lagi Jadi Informasi Etimologi Sebenarnya Hal Yang Baru Dalam Dunia Lectografi Indonesia Khususnya Dan Saya Pikir Dalam Dunia Linguistik Indonesia Khususnya Belum Hal Terlalu Banyak Dibahas Mungkin Tidak Banyak Disertasi Ataupun Tesis Yang Membahas Tentang Tentang Etimologi Karena Datanya Tidak Banyak Dan Kemudian Informasinya Tidak Terlalu Sangat Dibutuhkan Orang Banyak Tapi Menarik Berikutnya Makna Asli Dan Makna Konotasi Dalam Kamus Bagaimana Menentukan Makna Asli Dan Makna Konotasi Dalam Kamus Biasanya Makna Asli Itulah Makna Leksikal Makna Konotasi Makna Kiasan Ada Di Sana Ada KI KI Kiasan Itu Makna Makna Kiasannya Kalau tidak ada KI Biasanya Makna Makna Leksikal Makna Apa adanya Makna Aslinya Saya kira Satu lagi Menanyakan Bagaimana Untuk Cara Membedakan Diksi Kemudian Agar Mudah Orang Asing Misalnya Dalam bahasa Inggris Ini pertanyaannya Agar orang Asing Mudah Memahaminya Bahasa Kita Bahasa Inggris Itu adalah bahasa Yang sangat kaya Dengan Dengan Sinonim Gak Seperti bahasa Indonesia Pernah Waktu itu Ada Ada Penelitian Sekilas Dari Bukan Penelitian Waktu itu Mike Randall Waktu itu Kalau kalian ingat Yang membuat Buku Satu Buku Panduan Dalam Penelitian Kamus Beliau Mengatakan Kalau bahasa Indonesia Kita Memang Bahasa Yang Kalau kita Lihat Memang Mungkin Apa Ya Mungkin Bisa Kita Bilang Terletak Kuti Miskin Kalau Dibandingkan Yang Bahasa Inggris Bahasa Inggris Sangat Kontekstual Kata Get Saja Itu Kan Bisa Memiliki Makna Yang Sangat Banyak Sekali Terletak Konteksnya Sementara Bahasa Indonesia Bisa Kita Lihat Kata Yang Paling Banyak Satu Kat Dalam Bahasa Indonesia Memiliki Hanya Lima Lima Makna Dan Kalau Di Total Dibuat Presentasenya Satu Kata Bahasa Indonesia Hanya Memiliki Satu Setengah Makna Satu Kata Bahasa Indonesia Hanya Memiliki Satu Setengah Makna Jadi Kalau Kita Hitung Dari 112.000 Kata Bahasa Indonesia Itu Maknanya Satu Satu Setengah Berarti Maknanya Kurang Dari Dua Dua Kali Lipat Makna Yang Ada Kalau Dibandingkan Bahasa Inggris Nah Jadi Kalau Terkait Dengan Pertanyaan Yang Terakhir Bagaimana Menentukan Sebuah Kata Diksi Itu Saya Pikir Memang Terhentung Konteks Sangat Kontekstual Jadi Ketika Kita Ingin Mengatakan Bahasa Inggris Mungkin Teman-teman Bahasa Inggris Mungkin Bisa Membantu Lebih Banyak Misalnya Get Itu Yang Bermakna Paham Dengan Bermakna Mendapatkan Itu Sangat Kontekstual I get The Point Misalnya Apakah Maksudnya Menangkap Apa Tapi Memahami Sangat Tergantung Konteksnya Jadi Saya Pikir Bahasa Inggris Terutama Sangat Kontekstual Jadi Pembelian Diksinya Sangat Tergantung Konteks Jadi Konteksnya Seperti Apa Diksinya Juga Kami Ikuti Saya Pikir Mungkin Gitu Mbak Kita Menentukan Tujuan Pengenyusunan Kamus Itu Sendiri Jadi Nanti Bergantung Dari Apa Tujuan Kita Menyusun Kamus Kan Gitu Ya Ini ada Pertanyaan Mau secara Langsung Mas Ini dari Miftah Nugroho Dari Universitas Negeri Surakarta Saya Mohon Mas Miftah Bisa Mengaktifkan Apa Namanya Terima kasih Mbak Wah Yune Ya Silahkan Terima kasih Mbak Wah Ini atas kesempatan Diberikan Keputusan Saya Selama Siang Mbak Azari Dasman Selama Siang Saya Sangat Gembira Dengan Materi Yang Bapak Sampaikan Hari Ini Dan Alhamdulillah Maheswa Kami Itu Tampaknya Mengikuti Semua Acara Hari Ini Pak Begitu Karena Memang Pada semester Ini Ada Mata kuliah Yang Dinamakan Mata kuliah Leksitografi Sehingga Akhirnya Saya sebagai pengampunya Mewajibkan Anda semua Saya minta Agar Terima kasih Ini Mungkin Saya Mewakili Beberapa Maheswa Kami Untuk Bertanya Ke Bapak Pertama Untuk Mempelajari Leksikografi Untuk S1 Itu Ada Baiknya Buku-buku Apa Yang Bisa Mereka Menggunakan Itu Yang Pertama Lalu Yang Kedua Misalkan Itu Maheswa Apa Namanya Akan Diminta Membuat Kamus Misalkan Kamus Kecil Ada Proyek Membuat Kamus Kecil Maka Langkah-langkah Apa Yang Perlu Mereka Persiapkan Sehingga Ketika Ada Sebuah Proyek Kamus Kecil Itu Bisa Mereka Wujudkan Bisa Mereka Pertanyaan Singkat Dari Saya Terima kasih Mbak Eh Atas Kesempatan Yang diberikan Pada Saya Ya Sama-sama Mas Silahkan Mas Langsung Dijawab Atau Ada Satu Pertanyaan Lagi Mau Dikompilasi Atau Dijawab Dulu Punyanya Mas Mifla Baik Saya Dijawab Dulu Sekalian Saya Cari Bukunya Baik Pak Mifla Terima kasih Kalau Memang Bermanfaat Kami Juga Senang Sekali Kalau Begitu Pertama Mengenai Buku Teks Ada Sebenarnya Buku-buku Teks Tapi Rata-rata Berbahasa Inggris Mengenai Buku Teks Berbahasa Indonesia Sudah Ada Bukunya Pak Kair Ya Sudah Ada Buku Kami Pikir Untuk Pemula Pak Mifla Sudah Cukup Baik Buku Pak Kair Kemudian Kalau Kawan-kawan Ingin Membaca Sumber Teks Buku Aslinya Nanti Saya Ada Bukunya Mike Randall Juga Bagus Kalau Kami Kawan-kawan Di Kamus Buku Bukunya Yang Mike Randall Itu Pak Nanti Ada Versi Digital Nanti Kami Kirimkan Di Kolom Chat Nanti Pak Hanya Buku Mike Randall Bahasanya Agak Agak Rumit Tapi Itu Baik Itu Dia Menerangkan Kamus Bagaimana Dari A Sampai Z Bahkan Bagaimana Cara Bekerja Dengan Korpus Itu Baik Saat Ini Membuat Kamus Saat Ini Seperti Yang Kami Sampaikan Juga Di Awal Tadi Agak Lebih Relatif Lebih Mudah Dari Dulu Kalau Dulu Kami Mengumpulkan Mengumpulkan Kata Slip Per Slip Jadi Hari ini Buka Koran Ada Kata Baru Kami Tulis Di Slip Satu Dua Tiga Sampai Kemudian Jadi Kemudian Baru Kita Kita Pindahkan Ke Komputer Baru Diatur Di Komputer Dengan Aplikasi Tertentu Nah Saat Ini Kawan-kawan Agak Mudah Kawan-kawan Di Kamu Sekarang Sudah Mulai Pake Aplikasi Pak Ada Aplikasi Sketch Lexic Pro Maaf Ada Aplikasi Lexic Pro Namanya Lexic Pro Itu mudah Pak Itu Aplikasi Itu yang Punya SIL SIL Tapi Mereka Gratiskan Untuk Siapa Saja Untuk Menggunakannya Itu Sudah Bisa Kita Entry Sendiri Kemudian Hasilnya Nanti Sudah Bisa Hasilnya Output Sudah Bisa Seperti Satu Lembar Yang Bisa Dicetak Langsung Bisa Dibagi Dua Misalnya Kemudian Simbol-simbolnya Pun Bisa Ada Pilihan Mana Yang Kita Mau Keluarkan Mana Yang Yang Tidak Kita Keluarkan Agak Lebih Mudah Untuk Kawan-kawan Sebenarnya Untuk Proyek-proyek Sederhana Untuk Kawan-kawan Mahasiswa Kami Pikir Untuk Sekarang Sudah Bisa Pake Aplikasi Pake Aplikasi Lexi Pro Aplikasinya Sederhana Untuk Di awalnya Bisa Menggunakan Buku-buku Bukunya Pak HR Tapi Kalau Agak Ingin Lebih Informasi Yang Lebih Lagi Bisa Menggunakan Nanti Bukunya Pak Mike Randall Pak Mifta Mungkin Itu Pak Mifta Nanti Kami Coba Cari-cari Nanti Saya Coba Kirimkan Di Dautan Baik Terima Kasih Pak Azari Terima 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 Pertanyaannya Semoga Bisa Membantu Nanti Mahasiswanya Untuk Membuat Kamus Kecil Nanti Proyek Kamus Kecil Bisa Kita Kerja Sama Juga Mas Azari Ini Ada Pertanyaan Lagi Dari Kak Rit'an Ulin Nuha Sebelumnya Ini Tadi Ada Pertanyaan Dari Peserta Mohon Nanti Mas Azari Juga Mau Membagikan Materi Pada Hari Ini Tadi Saya Kirimkan Kepan Ternyata Adrenalin Ini Teman-teman Mahasiswa Untuk Menyusun Kamus Rupanya Jadi Ini Ternyata Bisa Memancing Buku Rendel Sudah Saya Kirim Cepat Mas Gajah Saya perlu Nyari-nyari Mantap Mas Gajah Terima kasih Sudah Bagus Buku Randel Bagus Ini Ada Pertanyaan Dari Dalam Pemutahir Suatu Kamu Ada Adakah Rentang Waktu Minimal Jumat Oh iya Yang tadi Yang lain Yang harus Dipenuhi Lebih Dulu Jadi Ada Bukan Minimal Ada Ada Bukan Pedoman Khusus Terima kasih Baik Mengenai Batas Waktu Tadi Seperti Saya Sampaikan Di awal Batas Entry Tidak Ada Kecuali Kalau Kawan-kawan Membuat Kamus Istilah Jadi Kalau Kamus Istilah Bidang Tertentu Itu Ada Memang Acuannya Ada Aturannya Bahasanya Kalau Kamus Istilah Itu Tidak Lebih Dari Seribu Aparatus Sampai Seribu Kata Karena Sudah Lebih Berarti Dia Kamus Lain Jadi Sudah Dipastikan Beberapa Entry Terambil Dari Entry Kamus Bidang Lain Kemudian Kalau Kamus Umum Misalnya Untuk Kamus Umum Saya Rasa Tidak Ada Jadi Batasnya Data Jadi Selama Datanya Ada Itu Silahkan Kemudian Pertanyaan Keduanya Bekata Dengan Pemutahkirannya Pemutahkirannya Itu Tergantung Sifatnya Tidak Ada Hal Yang Khusus Kecuali Kalau Kamus Umum Dulu Memang Ada Jadi Setiap 5 Tahun Minimal Perkembangan Perkembangan Data Perkembangan Ilmu Tapi Saat Ini Kawan-kawan Bapak Ibu Karena Sangat Pesatnya Perkembangan Ilmu Pengetahuan Konsep Yang satu datang Konsep yang lain Langsung hilang Misalnya Yang kita ketahui dulu aja Misalnya Dari Dari Ponsel ini aja Dari cara kita Berkirim Berkirim data Yang dulu Sangat Kita kenal Bluetooth Sekarang Bluetooth Sudah tidak ada Apa-apanya Sekarang Maaf Inframerah Dulu kita pakai Inframerah Untuk berkirim data Sekarang Inframerah Sudah tidak ada Apa-apanya Sekarang kita bisa Mengirim data Langsung WSWS Betul-betul WSWS Langsung Terkirim Melalui WA Jadi Sebegitu cepatnya Teknologi itu Datang Silih berganti Nah itulah Makanya Kemudian Kalau OID Itu Bapak Ibu Itu mereka Memutakhirkan Kamusnya Empat kali Dalam setahun Empat kali Dalam setahun Karena mereka Sangat Mungkin Saya pikir Sudah melalui Penelitian Mereka sangat Yakin Sebegitu cepatnya Bidang ilmu Itu berkembang Dan sebegitu cepatnya Informasi itu Harus terekam Jadi mereka Mutuskan Empat kali Dalam setahun Untuk memutakhirkan Kamusnya Sedangkan KBBI Kita memutakhirkan Dua kali Dalam setahun Itu kita juga Pertimbangan macam-macam Sumber daya kita Kemudian juga Sumber daya Kemudian Banyak hal Data Dan sebagainya Dan sebagainya Makanya kita KBBI itu Hanya memutakhirkan KBBI dalam Setahun dua kali Maret dan Oktober Oktober dan Maret Jadi kalau Tadi ada yang Kauan-kauan bertanya Mengenai Idealnya Seberapa ini Itu tergantung Kauan-kauan Kalau kamusnya adalah Kamus Batik Batik itu kan Tidak terlalu Berkembang dengan Sangat Banyak Datanya Mungkin itu Tidak perlu Sangat cepat Tiga tahun Atau empat tahun Sekali Tapi kalau Kamusnya adalah Kamus teknologi informasi Misalnya Itu mungkin saya pikir Harus cepat Mungkin enam bulan Sekali Atau setahun Sekali Karena Ilmunya itu Sangat cepat Muncul Silih berganti Sangat cepat Itu kira-kira Kawan-kawan Baik Itu jawaban Secara Hukum Jadi ini Tadi ada Pertanyaan Secara Jafri Saya Ada tidak Rencana Dari Pusat Bahasa Untuk Menyusun Kamus etimologi Kita sekarang Sedang menyusun Kamus etimologi Arab Sudah Sekarang itu Kamus etimologi Cina dan Belanda Tapi Kamusnya itu Nanti Langsung Dimasukkan Menjadi Pemerkaya KBBI Jadi nanti Masuk ke bawah Misalnya Kalau yang Belanda Nanti masuk Langsung ke bawah Kosa kata Belanda Entri Belanda Yang sudah ada Kalau misalnya Cina Langsung Nanti Misalnya Ke bawah Bakpao Nanti Bakpao Itu dari mana Asalnya Nanti kelihatan Di situ Misalnya Bakso Nanti apa Jadi Bukan kamus Tersendiri Yang terpisah Jadi untuk Bahan pemerkayaan KBBI Dan setelah Jadi kawan-kawan Nanti bisa Ini ya mas Jadi kawan-kawan Bisa Melihat Avisasi Kamus Bahasa Indonesia Nanti di bawahnya Ada label Etimologi Nanti teman-teman Harus rajin-rajin Membuka Kamus besar Bahasa Indonesia Karena memang Itu juga Salah satu Bentuk Martabat Bahasa kita Mas ini Ada yang Mengangkat tangan Kak Fatin Fauzia Saya persilakan Kak Fatin Fauzia Untuk mengaktifkan video Dan Miknya Silahkan Kak Fatin Fauzia Yang tadi Mengangkat tangan Silahkan Di sini saya Mau Cintanya Itu tadi kan Dikirim Buku Pak Randel Tapi kok Tidak ada Tidak ada link Atau Ada Ada di Bawahnya Coba di scroll Di atas itu ada Yang dikirim oleh Pak Ganjar Harimansyah Itu langsung Langsung Diunduh Buka di chat Itu kan Nanti ada Pak Ganjar Haywa To everyone Itu langsung Langsung Diunduh Download Langsung Langsung Masuk Oh ya Itu 3 MB Semuanya 3 MB Sudah ketemu Mbak Fatin Sudah puas Semoga tidak puas Jadi nanti Bisa ditambah lagi Pertanyaannya Mungkin ada pertanyaan Tambahan Mbak Fatin Mumpung kita Dengan Apa namanya Pakarnya ini Silahkan Atau mungkin Peserta yang lain Ada yang ingin Bertanya secara langsung Mumpung kita punya Waktu Kita punya Apa namanya Kesempatan untuk bertemu Semoga dengan Mas Azari Silahkan Silahkan Mungkin ada pertanyaan Sambil menunggu pertanyaan Mas Azari Kita juga Pada teman-teman Sekalian Jadi Kami Itu menyusun Kamus besar Bahasa Indonesia Dan pasti teman-teman Pasti tahu Nah selama ini Jangan cuma jadi Pengguna saja Kalau bisa Mengusulkan Nanti kalau Untuk Kosa kata Khusus dalam Bahasa Jawa Bisa dilabeli Bebe Jateng Nanti bisa masuk ke Saya Untuk Di Apa namanya Di edit dulu ya Istilahnya disunting dulu Sebelum dimasukkan Ke redaksi pusat Jadi memang Cara kerja Kami Itu Berjenjang Mas Azari Karena memang Untuk menjadi Seorang pekamus Atau untuk Memasukkan sebuah lemah Dalam Sebuah kamus Itu tidak mudah Jadi perjalanannya Sangat panjang Kawan-kawan Jadi Istilahnya Menjadi seorang pekamus Harus siap Benar-benar Siap duduk Siap Nyenuk Dalam bahasa Jawa Jadi Harus punya jiwa Kalau memang tidak datang dari jiwa Itu agak susah juga Karena memang Kita Istilahnya dalam bahasa Jawa Itu menterlengi satu Satu kosa kata itu kan Diperlukan kesabaran yang luar biasa Apalagi kita juga harus menelaah Itu Kata itu secara Semantik bagaimana Lalu taksonominya seperti apa Menentukan genusnya bagaimana Menentukan Diferensia Spesifikannya bagaimana Nah itu Jadi kompleks sebenarnya Ya leksikografi Ini sebenarnya kompleks Mungkin Teman-teman yang baru tahu Leksikografi itu apa Mungkin Akan lebih tertarik Begitu ya Karena memang Ketika kita mempelajari Leksikografi Kita mempelajari semua ilmu Itu kalau menurut saya Karena memang selama ini Ketika bekerja sama dengan Masa Jari tentunya Saya mendapatkan banyak hal Dalam leksikografi Saya mendapatkan banyak ilmu Di situ Ada Bidang ilmu kedokteran Yang sebelumnya Saya tidak tahu sama sekali Tapi saya dipaksa untuk tahu Begitu Jadi membuka Kemudian Apa namanya Memasukkan entry Begitu Jadi mungkin ini bisa Memancing teman-teman Peserta webinar ini Untuk lebih aktif ya Mungkin mencatat dulu lah Karena sekarang kan teknologi Luar biasa Kencangnya ya Misalnya kita bisa Memanfaatkan semua media Kita bisa memanfaatkan Untuk hal-hal yang positif Mungkin Ada pertanyaan Peserta Silahkan Atau kita lihat Di forum chat Mbak Wahyuni Kalau boleh Saya Tanya lagi Mungkin silahkan Mas Mika Silahkan Oh enggak Mumpung tidak ada Yang bertanya ini Saya menambah pertanyaan Ya Pak Zari Ya Pak Zari Ada dua lagi Yang ingin Saya tanyakan Ke Bapak ini Yang pertama ini Pak Kan kamus itu Selalu berkembang ya Jadi Jadi ada kata-kata Yang Belum ada di kamus Selalu ketika Di masyarakat itu Sudah Apa namanya Sudah Mungkin sudah Lazim digunakan Lalu akibatnya Nanti Para Leksitographer Itu akan Mencatat hal itu Dan Nanti akan Dijadikan lemah Dalam sebuah kamus Nah lalu Pertanyaan saya begini Pak Ini mohon maaf Kalau pertanyaannya Agak anunil Baru saja Kita ini kan hangat Apa namanya Membahas kata Anjay kan Nah itu Menurut Pak Zari Apakah nanti Kira-kira Kata-kata Yang berbau Seperti itu Atau kata-kata Yang berbau Prokem Atau slang Itu apakah Dimungkinkan Bisa masuk Ke sebuah kamus Karena kata-kata Itu kan Mungkin Banyak yang Menggunakan ya Tapi Tidak tahu Nanti apakah Berkelanjutan Atau tidak Nah pertanyaan saya Fenomena yang Yang tadi Yang kemarin Baru saja Anjay itu Apakah Nanti akan Dimungkinkan Masuk ke dalam Sebuah kamus Itu yang pertama Lalu yang kedua Terkait dengan Ketika ada Kata-kata yang Akhirnya tidak Familiar Dipakai oleh Masyarakat Saya contohkan Maus Maus itu Di dalam kamus Kan diberi Istilah Tetikus Namun Kenyataannya Bahwa Kata ini Akhirnya Apa namanya Tidak dipakai Nah itu nanti Bagaimana Tanggapan dari Teman-teman di kamus Kalau memang Kata-kata itu Tidak dipakai Apakah nanti Kata-kata itu Tetap akan Dimasukkan Di dalam kamus Main yang Lebih Familiar Atau misalkan Kata handphone Begitu Pak Saya kalau Mengajar mahasiswa Saya itu Ini ada apa Handphone Atau ponsel Mereka lebih suka Menggunakan kata Handphone Padahal itu Di kampus Tidak ada Kalau Kalau yang ada Mungkin ponsel Saya belum Ponsel itu Mungkin ada Itu bagaimana Pak Nanti teman-teman Di kampus Itu akan Menyikapi Begitu Mbak Wah Ini pertanyaan saya Terima kasih Begitu Pak Zari Terima kasih Pak Mohon jawabannya Ya Saya langsung ya Pak Silahkan Mas Zari Ya silahkan Terima kasih Pak Miftah Sebenarnya Secara Idealnya memang adalah KWBI itu Mencatat Semua Fakta Kita sebut Fakta kebahasan Pak Jadi semua Fakta kebahasan Yang pernah ada Di Indonesia Yang pernah muncul Di berbagai Segi Itu baik dari Di Di apa Di koran Dan sebagainya Baik itu hanya Di percakapan Itu harusnya terekam memang Fungsinya harus kan KWBI kan merekam Pak Nah tapi ada juga Sebenarnya Kata-kata tertentu Yang sifatnya itu Hanya temporal Pak Jadi sebentar hilang Sebentar hilang gitu Nah Untuk kata-kata Yang sifatnya temporal itu Memang KWBI Tidak terlalu Banyak mencatat Jadi Tapi kalau KWBI Lebih mencatat kepada Fenomena-fenomena Yang memang Hadir Lama Kemudian digunakan Banyak orang Nah itu Hadir itu Kan hanya kerangat tertentu Yang sangat kecil Menggunakannya Tidak selalu luas Nah itu juga Tidak kita rekam Jadi Di antara Apa namanya Sarat Sebuah kata Masuk KWBI itu juga Selain munculnya itu Adalah sering Itu juga Cakupannya luas Jadi Untuk yang luas itu Kami gunakan Google Trend Pak Jadi kalau misalnya Kamu terlihat Misalnya penggunaannya adalah Dari ujung ke ujung Beberapa tempat Di Sumatera Juga muncul Di koran-koran lokal Misalnya Kemudian beberapa Koran di Kalimantan Juga demikian Di Sulawesi demikian Di Jawa demikian Kita ambil Tapi kalau munculnya Hanya di lokal Di berapa Satu tempat Di Jawa misalnya Atau satu tempat Itu gak kita ambil Selain itu juga Munculnya itu Beberapa lama Kalau hanya munculnya Sebulan-dua bulan Hilang itu juga Gak kita ambil Pak Karena sifatnya itu juga Tidak terlalu penting Kan hanya Sekilas lewat Seperti itu aja Kemudian juga Pertanyaannya Bagaimana kata-kata Yang gak dipakai Kemudian ada Sebenarnya kata-kata Yang Kata-kata itu Gak selalu gak dipakai Pak Pasti gak dipakai Hanya mungkin permasalahannya Ada kata-kata Yang kerap sekali dipakai Hanya ada kata-kata Terbatas penggunaannya Nah untuk yang Terbatas penggunaan Juga kadang-kadang perlu Ketika misalnya Ranahnya adalah Ranah yang Contoh Kalau kita ambil contoh Adalah tetikus dan maus Ketika ranahnya adalah Ranah sangat resmi Misalnya Itu kan yang Pasti yang dipakai Bentuk yang Yang baku Tetikus Tidak akan digunakan Bentuk maus Misalnya dalam Ranah sangat resmi Pak Tapi makanya Betul-betul seperti itu Walaupun jarang Digunakan Tingkat penggunaannya Sangat rendah Tapi kadang-kadang perlu Perlu ada Perlu ada Karena untuk banyak Berbagai kebutuhan Ketika dibutuhkan Untuk Ranah yang resmi Atau ketika dibutuhkan Untuk padanan Bahasa Indonesia Ketika itu kan Padanan yang dalam Bahasa Indonesia Tidak dibikin dengan maus Walaupun maus itu Sering digunakan Tapi tetap saja Kan bentuknya Asing Bentuknya asing Dan Dan tidak Indonesia Dan Tidak mudah Kemudian Ketika kita Apa Sejejarkan dengan Dengan Kalimat bahasa Indonesia yang lain Akan tetap Bentuknya akan miring Maus itu Karena bentuknya asing Kalau kita ambil Serap apa adanya Itu kan juga Tidak Tidak enak didengar Tidak apa ya Tidak menggambarkan Bahasa Indonesia yang Yang itu Pak Bahasa Indonesia yang cendikia Jadi kelihatan pantun Bahasa Indonesia itu Kita harus cendikia Jadi kita cendikia itu Sifatnya kita Tidak selalu menyerap Kita juga bisa Menyumbangkan Apa yang Baik digunakan Nah terkait dengan itu Pak Miftah Ada satu kelihatan kami Dengan kawan-kawan Di balai Dan kantor bahasa Adalah SKBD SKBD itu artinya Sidang komisi bahasa Indonesia Jadi kalau di Badan bahasa ada Sidang komisi Istilah Itu kita memadankan Bahasa asing Istilah istilah dari bidang ilmu Pada bahasa Indonesia Nah SKBD ini Menyediakan Ini ya Pak Menyediakan bahannya Jadi dari Istilah-istilah bahasa Indonesia Yang potensial Kita angkat Menjadi padanan Dari istilah asing Kita ambil Tikus itu termasuk juga Contoh-contoh yang baik Untuk SKBD Jadi nanti misalnya Untuk padanan bahasa asing Nanti muncul dari bahasa Jawa Itu memang itu Yang diinginkan sekarang Muncul misalnya dari bahasa Ternate Bentuk apa yang khas Bisa kita padankan Yang bisa menjadi padanan Yang apa yang hal-hal baru Itu juga bisa Jadi makanya Kawan-kawan sekarang Di balai bahasa daerah Di 30 provinsi itu Itu menyiapkan hal itu juga Pak Bahan-bahan Yang bisa kita gunakan Untuk padanan bahasa Indonesia kita Jadi nanti Bahasa Indonesia kita Yang cendekia itu Kira-kira seperti itu Pak Pak Miftah Terima kasih Jadi kita menuju Ke bahasa Indonesia Yang cendekia Kita masih ingat ya Dengan kuliahnya Pak Anton Beberapa waktu yang lalu ya Semoga Di lapangan kuburnya Baik Para peserta Ini tadi Pak Ganjar Harimans Sudah memberikan kita Apa namanya Di kolom chat Itu ada Apa namanya Materi fit 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 Aduh Maaf ya Karena ini masih Bocor Dimana-mana Jadi Tadi sudah Dibagi Materinya Mas Asyari Sudah dibagi Di kolom chat Nanti kalau memang belum Mohon disampaikan Di kolom chat Nanti akan kami Bagikan kembali Kemudian juga ada Ya Ada Dari Pit Pan State Group Juga dari Pak Ganjar Tadi Semoga Nanti bisa Menambah Pengetahuan Teman-teman Apa sih sebenarnya Leksikografi Apa sih Menariknya Ini juga Ada lagi Dibagi Dibagi lagi Sama Pak Ganjar Ya Luar biasa Jadi teman-teman Murah hati Hari ini Murah hati Sekali Jadi Ayo teman-teman Kita Kita Ini Mumpung Pak Ganjar Ini masih Obral Ini Obral Luar biasa Jadi Apa namanya Leksikografi Mas Azari Ini yang Mungkin untuk Pengantar Yang dari Hartman Itu Kalau Hartman Bagus Itu dasar Untuk riset Kalau ingin Membuat riset Tentang Reksikografi Bagus Dasarnya Banyak Disitu Jadi Babonya Jadi babonya Reksikografi Ini teman-teman Nanti bisa Apa Bisa termotivasi Terutama Pak Mifta Nanti bisa Memotivasi Anak buahnya Para mahasiswa Untuk bisa menyusun Mungkin Kamus bergambar Mungkin Atau kamus yang Lebih menarik Jadi nanti kita bisa Bekerja sama Dalam hal ini Baik Teman-teman Ini juga kami Sudah Membagikan Link Untuk tautan Untuk Daftar hadir Silahkan diisi Untuk mendapatkan Sertifikat Semoga Motivasi teman-teman Hari ini Tidak hanya Mendapatkan Sertifikat Tapi juga Mendapatkan Ilmu yang luar biasa Pada hari ini Karena jarang-jarang Ini pakar Leksikografi Semua bermunculan Pada hari ini Jadi itu Apa namanya Bisa menambah Pengetahuan kita Motivasi kita Untuk Mengembangkan Bahasa Indonesia Untuk menjadi Lebih baik Baik kita Cari lagi Apakah ada Pertanyaan Ini ada satu Pertanyaan lagi Mas Ada pertanyaan Lagi Dari Pak Sania Nur Sintang Dari Disiplin Ilmu Apakah Yang dapat Menyusun Kamus Jika Dari Disiplin Ilmu Kebahasaan Apakah Jika ingin Menyusun Kamus Istilah Misalnya Kamus Tentang Ilmu Keolahragaan Mempelajari Ilmu Keolahragaan Secara Mendalui Dahulu Mungkin Pertanyaan Gini Kalau kita Menyusun Kamus Kedokteran Apakah Kita harus Mempelajari Kedokteran Terima kasih Hal Hal Lain Jadi Mereka Misalnya Ahli IT Tapi Mereka Bisa Menjadi Editor Jadi Kalau Pekerjaan Editorial Lebih Kepada Konsistensi Jadi Kalau Kita Sudah Memiliki Misalnya Seperti Yang Sebutkan Tadi Model Entry Misalnya Untuk Menyusun Suatu Teks Itu kan Bisa Kita Tinggal Mengacu Ke situ Saja Tidak Harus Menjadi Pakar Tertentu Nah Kalau Bapak Ibu Mungkin Perlu Ketahui Kawan-kawan Di Kamus Itu kan Selata-selatakan Editor Dan Kawan-kawan Itu Biasa Bekerja Dengan Pakar Yang Pakar Itu Pakarnya Jadi Ketika Menyusun Kamus Oceanografi Kimia Itu Kita Melibatkan Pakar Pakar Yang Kita Beri Tugas Misalnya Untuk Membuat Kamusnya Dengan Sekian Entry Nanti Kita Menyunting Menyesuaikan Dengan Acuan Entry Kita Jadi Kita Tidak Harus Sangat Ahli Dalam Bidangnya Cukup Tahu Kita Ketika Menyunting Kita Bekerjaannya Lebih Kepada Bagaimana Menyesuaikan Apa Yang Ditulis Oleh Para Mereka Dengan Tekst Benarnya Kan Lebih Kesitu Nah Kalaupun Ada Kita Bisa Tanya Ke Mereka Jadi Makanya Ketika Dalam Menyusun Kamus Di Alurnya Di Akhir Ada Validasi Nah Validasi Ini Setelah Kita Verifikasi Kemudian Kita Validasi Ke Pakarnya Atau Penuturnya Jadi Kalau Menjadi Editor Bahasa Tabah Tadi Misalnya Validasi Kesempatan Kita Memverifikasi Apa Yang Kita Temukan Kepada Penutur Langsung Atau Kepada Pakar Bidang Ilmunya Langsung Jadi Ada Alurnya Yang Memungkinkan Kita Untuk Menverifikasi Hal Yang Kita Tidak Tahu Dan Kita Tidak Jelas Di Sana Kepada Pakar Jadi Bukan Tidak Lepas 100% Bapak Ibu Tapi Ada Kerjasama Antara Ahli Di bidang Tentu Dengan Kita Sebagai Editor Kira Kira Gitu Intinya Kita Tidak Lepas Tangan Kita Tetap Merangkul Pakar Ahli Bidang Ilmu Tentu Untuk Menyusul Kamus Itu Memang Tidak Boleh Sebarangan Karena Apa Yang Kita Tulis Dalam Kamus Itu Harus Kita Petang Jawabkan Secara Ilmiah Kita Merekam Apa Yang Terjadi Di Masyarakat Jadi Benar-benar Deskriptif Tapi Bergantung Dari Tujuan Apa Yang Kita Tentukan Di Awal Baik Mungkin Ada Pertanyaan Lagi Dari Teman Teman Oh iya Saya Umumkan Juga Ini Kami Sudah Mengirimkan Apa Tautan Tautan Apa Ini Semua Materi Ada Di Post L Masing-masing Bagi Yang Sudah Presensi Yang Sudah Presensi Akan Dikirimi Semua Apa Tautan Apa Namanya Itu Materi Pada Pagi Pagi Hari Ini Termasuk Padi Yang Dari Pak Ganjar Jadi Teman-teman Yang Sudah Presensi Tidak Usah Khawatir Semua Masing-masing Baik Ini Sudah Waktu Sudah Berjalan Merangkap Sudah Pukul 12 Kurang 10 Ada Pertanyaan Satu Lagi Kita Lihat Di Forum Chat Dari Kak Faris Abdi Hasan Mohon Izin Bertanya Lagi Di Indonesia Kan Memiliki Banyak Bahasa Daerah Nah Itu Asal Usul Proses Dari Kederaagaman Bahasa Tersebut Bagaimana Ya Pak Silahkan Dijawab Mas Pertanya Ini Pertanyaan Tentang Asal Usul Bahasa Ini Udah Bidang Ilmu Lain Saya Bikir Ya Enggak Terkait Dengan Tapi Kalau Kita Kaitkan Dengan Dengan Penyusun Kamus Kawan-kawan Itu Mungkin Pak Ganjar Lebih Ahlinya Di Sana Ada Yang Disebut Dialektologi Jadi Dialektologi Itu Ilmu Yang Melihat Keberagaman Bahasa Sekaligus Ininya Sekaligus Hubungan Antara Bahasa Yang Beragam Apakah Dialekt Disebut Bahasa Tertentukah Bahasa Mandirikah Atau Bahasa Atau Hanya Sub Dari Bahasa Tertentu Mungkin Bapak Ibu Bisa Juga Meneliti Tentang Itu Mengenai Direktologi Mungkin Pak Ganjar Lebih ahli Di sana Siapa Tadi Yang bertanya Tentang Mas Faris Tapi Terkait Dengan Itu Kawan-kawan Di Kamus Sudah Sudah Mulai Sedikit Sedikit Membuat Kamusnya Sudah Mulai Dicicil Dibuatkan Kamusnya Dibuatkan Tata Bahasanya Dibuatkan Tata Tata Fonologinya Morfologi Kemudian Sintaksis Dan sebagainya Tapi Kalau Mengenai Asal-usul Bahasa Mungkin Bidang Ilmunya Yang Lebih Remit Lagi Ya Terima kasih Oke Baik Terima kasih Mungkin Di forum Ini Juga Teman-teman Yang Tertarik Untuk Bertanya Tentang Bahasa Dan Sastra Boleh Menghubungi Laman Kami Di Balai Bahasa Jawa Tengah Balai Bahasa Profisi Jawa Tengah Di semua Media Sosial Kami Dan Khususnya Di Sagat Semarang Muruhita Kami Setiap Hari Akan Membuka Pertanyaan Itu Dan Mencoba Untuk Menjawab Dan Pertanyaan Teman-teman Khususnya Mungkin Ada yang Pertanyaan Tentang Keksografi Mungkin Nanti Akan Masuk Ke Bagian Eksologi Baik Teman-teman Ini Sudah Azan Terima kasih Mungkin Kita Airi Saja Terima kasih Mas Asari Luar biasa Ilmunya Hari ini Terima kasih Mas Ganjar Pak Ganjar Atas Atensinya Memberikan Banyak Materi Peserta Pada Hari ini Semoga Membawa Manfaat Dan Semoga Bisa Memotivasi Kita Semua Untuk Lebih Mencintai Bahasa Indonesia Dan Lebih Apa Ya Memberikan Ruang Untuk Kita Mengembangkan Leksikografi Di Indonesia Khususnya Untuk Korpus Baik Nah Sebelum Saya Akhiri Ada Panas Panas Enaknya Jus Toma Jus Toma Dicampur Selasi Yang Terhormat Kami Sampaikan Terima Kasih Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Dan Semoga Membawa Berkah Bagi Kita Semua Baik Saya Mewakili Teman-teman Panitia Pada Pagi Hari Ini Pada Siang Hari Ini Mengucapkan Terima Kasih Dan Mohon Maaf Seandainya Penyelenggaraan Webinar Ini Ada Kesalahan Atau Mungkin Ada Kekurangan Kami Mohon Dimaafkan Dengan Tulus Bincang Bahasa Mengenal Eksotografi Untuk Mahasiswa Ini Telah Bersama-sama Kita Lalui Bersama Dengan Lancat Semoga Diskusi Kita Bermanfaat Dan Dapat Memotivasi Kita Untuk Memajukan Ilmu Pengetahuan Di Indonesia Ijinkan Saya Selaku Pewara Sekaligus Moderator Pada Acara Ini Mewakili Panitia Dari Sanggar Bahasa Dan Sasa Asmara Mereka Bali Bahasa Provinsi Jawa Tengah Mengucapkan Terima kasih Atas Kehadiran Kawan-kawan Semua Baik Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Berjumpa Lagi Pada Wabarakatuh Terima kasih 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 Atas kesempatan